Al-Fatihah Ya Memilih Ahmad bin Hanbal Imro'atan pada perempuan Awro'ah yang buta Al-Ukhtihah Atas saudaranya Awro'ah Ada dua perempuan Satu buta Satu sehat Sehat saja Tapi Imam Ahmad bin Hanbal Memilih yang buta Waqanat Ukhtuha Dan ada apa saudaranya Ahmad bin Hanbal Jamilah Cantik molek Fasa'ala Maka bertanya Siapa Ahmad bin Hanbal Man a'kolluhuma Man a'kolluhuma Man adapun siapa orang a'kolluh Yang lebih berakal Huma diantara keduanya Fagilah Maka dijawab Al-Aura'ya Yang buta Fagilah Maka berkata Siapa Ahmad bin Hanbal Zawijuni Mengawinkanlah kamu Kepada ku Iyaha Kepada yang Buta Jadi tidak cari yang cantik Karena yang kuya terus Mau dipakai seterusnya Bukan hanya sesaat Sedangkan kecantikan Itu masanya sesah Sesaat Yang ke-8 Allah Takuna korobatan Koribatan Olahnya tidak ada Apa perempuan Korobatan Ialah saudara Family Yang dekat Wa yallati takunu Fi awali darajatin Ialah family dekat Ialah family Yang ada di awal Atau di permulaan Urutan Urutan Al-Khu'ulah Al-Khu'ulah Urutan om dan tante Wal-umumah Dan urutan paman dan bibi Om dan tante itu Apa Paman dari Apa Dari jalan ibu Saudaranya ibu Itu Kalau laki om Kalau perempuan tante Kalau saudaranya bapak Dari jihah Dari apa Jalur ayah Kalau laki paman Kalau perempuan Bibi Kabintil khali Seperti sepupu dari ibu Sepupu perempuan dari ibu Wal-khalah Dan sepupu perempuan Seperti anaknya Saudaranya ibu Anak perempuannya saudaranya ibu Dan anak perempuannya Saudara perempuannya ibu Anak perempuannya saudara lelakinya ibu Anak perempuannya saudara perempuannya ibu Sepupu dari ibu Wa mitil am Saudara anak perempuannya Saudaranya ibu Wal ammah Bintul ammah saudara perempuannya Apa Anak Anak perempuannya Saudara perempuannya Ayah Intinya sepupu dari ayah Wa dalika Hal itu Lidha' fi syahwati Karena lemahnya Syahwat fil qoriba Di dalam saudara dekat Di dalam saudara dekat Fayaji ul walad Maka akan Fayaji ul walad Maka akan Keluar Al walatu Apa anak yang dihasilkan Dari sepupuan itu Waliban kebiasaannya Nahifan kurus Likuli Rasulullah S.A.W Karena Da' sabda Nabi Muhammad S.A.W Jangan menikahi Kamu semua Al-Qurabatul Qoriba Saudara Familia Familia Dekat Fainal walad Maka sesungguhnya Anak Yukhla akan Tercipta Dari kedekatan Famili tersebut Dawian Adhal Dalam keadaan Kurus Ay nahifan Kalau Imam Zanjani Berkata Si Imam Zanjani R.A.W Dan karena Termasuk dari Maksud-maksud Pernikahan Istibakal Mencabur Adukan Suku-suku Lihajlit Ta'adud Karena untuk Agar saling Menguatkan Waistimail Kalimah Dan menyatukan Tujuan Hal itu Tidak ada Di dalam Pernikahan Saudara Dekat Lebih utama Lebih utama Yaitu Mencari Pasangan Famili Kalau memang Harus Famili Famili Yang Jauh Kalau Bukan Famili Ya Lebih Baik Kabintip Nil Am Kalau Memang Ada Kemaslahatan Yang Lebih Kalau Umpama Kemaslahatan Lebih Yaitu Menjaga Anak Turun Berputar Di Saudaranya Karena Kalau Istilah Madura Kalau Dapat Saudara Itu Umpama Yang Laki Jelek Yang Perempuan Ratin Itu Yang Perempuan Cantik Banyak Orang Yang Enggak Ngerasani Tapi Kalau Orang Lain Wah Kok Bisa Dapat Itu Kapan Karena Akhirnya Jadi Bahan Bicaraan Jadi Kalau Sesaudaraan Itu Walaupun Yang Laki Tua Yang Perempuan Masih Muda Umur 15 Yang Laki Umur 40 Itu Enggak Banyak Orang Bicara Yang Saudaranya Memang Sudah Satu Perut Di Atas Tidak Masalah Dari Sisi Itunya Enak Enggak Mengundang Fitnah Seperti Putri Seperti Anak Perempuannya Anak Paman Berarti Keponakan Keponakan Sepu Sepu Kaza Waji Sayyidina Ali Seperti Perkawinannya Sayyidina Ali Min Sayyidina Fatima Dari Sayyidina Fatima R.T Karena Sayyidina Ali Sepupunya Kanjing Nabi Dapat Penakan Sepupu Kalau Kepenakan Sepupu Sudah 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 Masuk Dalam Kategori Jauh Orang Lain Baru Kalau Tidak Tidak Nemu Lagi Saudara Dekat Family Dekat Sembilan Antakuna Gairadati Waladin Ligairi Antakuna Olehnya Ada Apa Perempuan Bukan Termasuk Perempuan Yang Mempunyai Anak Dari Lelaki Yang Lain Falayustahabu Maka Tidak Disunatkan Tazawujuhah Apa Mengawini Perempuan Yang Sebegitu Ilalimah Selatin Kecuali Karena Faktor Maslaha Kama Tazawajan Nabi S.A.W. Sebagaimana Mengawini Siapa Nabi Muhammad S.A.W. Ummah Salamata Pada Sayyidatuna Ummah Salamah Dan Bersama Ummah Salamah Waladun Anak Namanya Umar Anak Dari Abi Salamah Suaminya Abi Salamah Itu Lilmas Selahati Karena Kemaslahatan Sudah Diceritakan Yustabu Alayakuna Laha Mutalikun Yuraghibu Finikai Yustabu Disunatkan Alayakuna Olehnya Tidak Adalah Bagi Perempuan Yang Akan Dikawini Itu Seseorang Yang Pernah Menolak Muntalikun Seseorang Lelaki Yang Pernah Muntalak Yargobu Yang Masih Ingin Siapa Lelaki Mutalik Finikai Di Dalam Menikahinya Jadi Berdari Bini Telak Telok Kastasen Lak Terabeli Boleh Yang Tak Bisa Jangan Mengawini Perempuan Begitu Karena Kamu Pasti Diganggu Nanti Sama Suami Pertama Maka Hidup Tidak Akan Tenang Pasti Suami Tersebut Mencari Jalan Keluar Apa Mencari Muhalil Mencari Orang Yang Bisa Mengawini Dia Berkumpul Dengan Dia Dan Kong Kelikong Langsung Dipisah Agar Bisa Kembali Kepada Suami Pertama Karena Perempuan Kalau Sudah Ditalak Tiga Itu Tidak Bisa Suaminya Kembali Kecuali Harus Dikawin Oleh Laki Lain Alatakuna Syakro Olehnya Tidak Ada Siapa Perempuan Syakro Yaitu Berambut Perang Oh Gak Boleh Kawin Sama Orang Inggris Ini Perang Asli Kalau Perang Perang Salon Ada Perempuan Kadang Diperang Perangkan Pakat Amara Sungguh Telah Memerintah Siapa Shafi'i Al-Rabi Pada Al-Rabi Ayyya Ruddol Gulam Al-Asqor Olehnya Menolak Pada Budak Laki-laki Yang Berambut Perang Allah Distarahu Yang Telah Membeli Siapa Rabi Kepada Al-Gulam Al-Asqor Lahu Untuknya Pakat Berkata Siapa Shafi'i Malaki Tumin Asqor Khairan Saya Tidak Pernah Menemukan Dari Orang Yang Berambut Perang Itu Kebaikan Kalau Sekarang Malah Favorit Rambut Perang Perempuan Itu Kalau Ingin Cantik Kadang Ada Sedikit Di Depan Itu Di Perang Kan Atau Budi Perang Laki Kala 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 Gaul Katanya Bukan Gaul Itu Geul Dan Telah Mendatangkan Keterangan Siapa Imam Qadi Dan Imam Muardi Berkata Siapa Nabi Zaid Kepada Zaid Janganlah Kamu Mengawini Lima Orang Lima Perempuan Sahbarah Satu Sahbarah Dan Yang Kedua Lahbarah Yang 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 Ketik Empat Hand Yang Hand Qermezi Hidup Yang Pertama Azarqa Albadiah Orang Yang Bermata Abu Abu Albat Yang Gue lisanya cerewet matanya abu-abu lisanya cerewet ke-6 dan yang kedua topilatul mahzullah posture tubuhnya tinggi tapi kurus tinggi kalau kilometer tapi kurus takut takut anu mungkin ya karena itu kan enggak apa enggak apa istilahnya mumi mumi zaman purba hanya saja ada kulitnya yang ketiga orang yang tua rentah suka membelakangi lelakinya mengenai cacara tak hormat sekali saya nyaman jadi itu celok ya tapi wakun jauh-jauh jauh-jauh iya lah jauh-jauh itu saya laki itu uang warabi ada empat empat itu apa handara siapa handara itu al-qasiratudzamimah orang yang cebol kecil pendek salah jelek entah apa rahasianya ini saya enggak enggak sampai meneliti apa rahasianya kok kok apa Sayyidina Zayed bin Hadithah itu tidak diizinkan oleh Nabi mengawini wanita yang punya sifat begini kalau pendek ahlaknya bagus enggak kawin kayak rata-rata kalau orang itu masih dijaga kalau pendek ahlaknya bagus biasanya kalau pendek itu ahlaknya jelek oh itu ngatur itu biasanya walaupun pendek-pendek tapi kalau ahlaknya bagus enggak enggak apa-apa panjang tapi gemuk enggak apa-apa tua tapi enggak membelagangi enggak apa-apa muda tapi suka membelagangi ya tanya mangi ini seakan-akan Nabi Muhammad berpesan kepada Zaid bin Hadithah apa setiap perempuan punya dua sifat dohir sifat satu sifat dohir satu sifat batin jadi gampangnya lah jangan cari yang kalau postur tubuhnya jangan cari yang terlalu kecil atau terlalu panjang atau apa cari sepra se se matan abu-abu kan yang kelima lafuta siapa lafuta yaitu perempuan janda yang mempunyai anak dari yang lain kecuali lilmaslahat tadi itu antakuna khafifat al-mahri olehnya ada siapa perempuan khafifat al-mahri yalah ringan maharnya liqaw li'alih solat aqdamun nisa ibarokatan aqalluhunna ma'unatan paling agungnya perempuan apanya barakahnya yaitu paling sedikitnya diantara mereka ma'unatan kebutuhan hidupnya jadi kalau perempuan itu kebutuhan hidupnya sedikit karena perempuan itu beda-beda ada yang boros pemelehan teka tak yang kuy berdua seandak tak tak apa tak melia kecuali seikabu kadang seikabu tak melia karena tepak tak butuh satiyah ini tidak butuh pada sata melia tapi berdua sepintra kalau ini tak tak butuh satiyah tak kok pada sata larang lagi macam-macam itu berkata siapa sayyiduna ruha awal su'umil mar'a yaksur sadaku paling pertamanya kejahatan seorang perempuan yaitu memperbanyak maharnya berapa kawin dengan dia maharnya 3M waduh mati itu makanya di di Arab itu kenapa banyak perempuan apa banyak perawan tua dan banyak jejaka kalau lelaki perawan jejaka perjaka banyak perjaka tua banyak perjaka tua karena memang dalam faktor mahal terlalu mahalli maharnya mahal biaya perkawinannya mahal terus biaya perabot rumah tangganya mahal biaya hidupnya mahal mungkin mahal tidak ada mahar 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 masalah tapi mahal insyaallah potong potong dengan al-laki berkata siapa mugirah khatab tu aku meminang jari minal ansar seorang perempuan dari kaum ansar pada kartu dari nabi aku menceritakan hal itu kepada nabi muhammad s.w.t dan lalu bertanya siapa nabi kepadaku apakah kamu telah melihatnya maka aku menjawab belum ya rasul Allah lalu nabi muhammad s.w.t berkata ithab pergilah kamu melihatlah kamu sesungguhnya hal itu lebih melenggangkan olehnya melenggangkan diantara kalian berdua berkata siapa nabi muhammad s.w.t jika menjatuhkan Allah atau meletakkan menaruh di hatinya seseorang khidbatan ingin meminang limru'atin pada seorang perempuan tidak dosa apa olehnya melihat siapa imri'in ilaiha kepada seorang perempuan maka jika tidak mudah melihatnya selaki tersebut ilaiha kepada al-mar'ah mengutus siapa imri'in imru'atan kepada seorang perempuan tata amal yang bisa menghayati siapa imru'ah kepada perempuan yang dituju watasifah dan mensifati siapa imru'ah yang diutus kepada perempuan yang dituju untuk imri'in karena sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.m bahasa telah mengutus Ummah Sulaim kepada Ummah Sulaim ilam ro'atin untuk melihat seorang perempuan dan berkata siapa Nabi Muhammad s.a.m untuk melihat kamu wahai Ummah Sulaim urqu bayha kedua urat kaki di atas tumitnya kedua urat kaki di atas tumit sesungguhnya bagi orang yang diutus perempuan yang diutus olehnya mensifati menceritakan sifat-sifatnya siapa Mab'us lilba'isi kepada lelaki yang mengutus za'idan lebih dari apa yang yang dulu melihat siapa siapa Mab'us hu kepada kepada ma hua siapa al-mab'us fayastafidu sehingga bisa mengambil fa'idah bilba'isi dengan mengutus tadi itu ma apa-apa layastafidu yang tidak mendapatkan fa'idah siapa ba'is hu kepada ma binator dengan melihat langsung karena kalau perempuan yang diutus jauh lebih lengkap lebih tahu karena dapat cerita dari sepupunya keponakannya orang-orang sekitarnya tentang orang tersebut kalau hanya melihat saja jadi banyak kedua kedua-duanya boleh dilakukan melihat melihat ia mengutus ia itu lebih sempurna fa'idah yuk jibuh ini kalau cari sendiri kalau dicarikan kiai atau dijodohkan oleh kiai berarti kiai sudah ada pertimbangannya pertimbangan yang jauh yang jauh lebih baik daripada pertimbangan kita sendiri karena kadang kiai itu lebih tahu kepada keluarga dia dan keluarga kita begitu fa'idah yuk jibuh maka jika tidak 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 menarik hu kepada imri'in sakatah mohon oleh cerita oh maka tak menarik ya diam sudah jangan bilang oh coba cerita jangan jangan itu aibnya orang man sataro aibah barang siapa yang menutupi kekurangannya orang lain maka Allah akan tutupi keku kekurangannya siapa yang menutupi kekurangan dirinya Allah akan mengampuni dosa sakata muntah cocok sakata sakata diam atau jangan banyak kata sakata saja dan jangan berbicara saya tidak mau karena hal itu menyakiti berkata siapa imam emas setiap perkawinan yang terjadi di atas fondasi tidak melihat sebelumnya maka akhirnya akan terjadi apa susah dan apa serbek yang bagi lirojul dan seharusnya bagi orang lelaki adalah yang kia olehnya tidak kawin kepada perempuan yang lebih tinggi minhu darinya dari lelaki apanya kodron tingkat kedudukannya wa nasaban dan nasabnya wa malan dan hartanya wajahan dan prestasi wajahan dan prestasi apa jabatan karena si perempuan itu lebih tinggi darinya di empat perkara ini yu ad akan menyebabkan kepada beraninya seorang perempuan tersebut atas suami monsokyan sebini ampuh bengal ke lagena atau nasab tinggian sebini yang ampuh bengal apa apa lagena santren atau apa lebih tinggi umpamnya istrinya bupati suaminya kepala desa itu kadang ditinggal-tinggal suaminya itu na'udhu di lah mudah-mudahan atau istrinya kepala desa suaminya orang biasa waduh itu bahaya itu itu bahaya karena kadang dipermainkan si lelaki itu la ila illallah wa stiqla lihabihi fa'inna dalika karena itu akan menyebabkan keberaniannya seorang perempuan kepada suami wa stiqla liha dan apa acuh tak acuhnya istri bihi kepada suami wa adamul iktiras dan tidak adanya kepedulian keperhatian bihi dengan suami wa rupama addadalika dan kadang-kadang menyebabkan hal itu ilan nususi pada kengambekan wal mukhawlafati kepada perbedaan yang sangat wal hajr fil madja dan pisaranjang wa adam hitam kini dan tidak ketersediaan melayaninya tidak ada ketersediaan melayani suaminya minalmu bah saroti dari bergaul jadi anu pas judas pas engkau perlu kabakna enak tugas engkau perlu kabakna usatia penelitian rapat ada ruwet lagi dan mungkin saja menyebabkan kepada putusnya hubungan keluarga balil awla bahkan lebih utama olehnya kawin siapa lelaki yang sesama dengan dirinya fil madjilati di dalam tingkatan kalau santri cari santri sudah jangan neko-neko kalau kepala desa cari kepala desa juga kalau bupati cari ibu bupati dua duna dalika dan di bawahnya itu liya duma indaha kodruhu agar agung di sisi perempuannya kodruhu apa kedudukannya watara kecuali ya kecuali sama-sama mempunyai ilmu sama-sama mempunyai ketakuan maka tidak apa-apa yang perempuan kepala desa yang laki-laki orang biasa tapi takut kepada Allah si perempuan si laki-laki juga takut kepada Allah pasti akan harmonis itu karena Allah akan ada di atas segala-gala segala-galanya tapi kita nongkok ke pangiran lebih baik jangan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dan agar melihat siapa perempuan apa-apa yuhdiruhu yang menghadirkan siapa lelakihu kepada ma'ilaiha kepada perempuan minmak kalin dari makanan-makanan pakaian-pakaian hasanan yang bagus adiman yang agung yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata siapa sebagian siapa sebagian ulama dan olehnya ada siapa perempuan diatasnya ada laki biar baik pada dalam dalam empat hal dalam empat hal bil jamali dalam keindahan paras paras wajah wal adab dan dalam tingkah laku wal khuluk dan dalam perangai jiwa wal waroi dan kewaroan kalau imam muhammad bin ahmad al khotib asar bini berkata siapa imam muhammad bin ahmad al khotib asar bini as syafi'i wahadihi sifat kulha ada pun ini sifat-sifat semuanya sangat jarang menemukan siapa kepada sifat tersebut as syafi'i siapa seseorang bin isa'id dunia di perempuan-perempuan yang ada di dunia hanya saja sifat-sifat yang diatas itu akan ditemukan bin isa'il jinan di dalam wanita-wanita sorga panas alu maka memohon siapa aku Allah kepada Allah ta'ala ala yahrimna olehnya tidak mengharamkan siapa Allah kepada kita minhunna dari perempuan-perempuan sorga kuala imam al-kul yubi berkata siapa imam kul yubi kulluma tuliba fihaqil mar ahli rajul yutlap fi aksihi setiap sesuatu yang dianjurkan atau dituntut di dalam haknya perempuan untuk lelaki juga dituntut di sebaliknya kadalika kuala sayyikul imam abdullah bin ahmad basudan berkata siapa al-imam abdullah bin ahmad basudan di dalam nadamannya yang diberi nama al-mishbah fihaqamin ikah wa sunnah lahu bikrun waludun afifah wa dayinatun bil khulki wal bisti wal wuddi yamiladu khulki dhatu aqlin dhatu aqlin muhaffarin wa bin nasabil mahmuditu safu wal bu'di dan disunatkan bagi laki-laki mencari perempuan bikrun yang perawan walud yang apa produktif afifah yang menjaga kehormatannya wa dayinat dan mempunyai ilmu mempunyai agama kuat agamanya bil khulki dengan mempunyai ahlak-akhlak wal bisti dan kegampangan wal wuddi dan mempunyai cinta kepada suaminya jamiiladu khulki indah paras wajahnya dhatu aqlin mempunyai akal yang sehat muhaffar mempunyai akal yang banyak wabin nasabi dan al-mahmud dengan nasab yang dipuji tusof disifati siapa al-mar'ah wal bu'di dan cari saudara yang jauh bukan saudara dekat wabalighat dan perempuan yang balik datahaya'in mempunyai sifat malu khafifatan khafifatun yang limahri yang ringan maharnya wabil aisyari tughni bila wuldi dan sering mempermudah tughni bila wuldi yang apa bila wuldi dengan tampak anak perempuan yang tampak dengan tampak anak wabil aisyari dan wabil isari tughni artinya butuh tughni tidak butuh kepada anwapa kepada kepermudahan wa yanduru minha dan hendaknya melihat siapa laki minha dari perempuan al-wajah pada wajah wal-kaf dan telapak tangan inda ma li khidbat ya'zimu di saat apa meminangnya perempuan ya'zimu bertekad siapa laki-laki biljazmi wal-jiddi dengan keputusan wal-jiddi dan kesungguh-sungguhan fa'idah fa'idah kuala imam abdul wahab as-sa'roni berkata siapa al-imam abdul wahab as-sa'roni dari apa-apa yang telah memberikan siapa Allah kepada kami al-ayya mengamalkanku terhadap sunnah di dalam melihat wanita yang saya akan kawini wat-tahar ruzi dan menjaganya aku dari melihat kecuali dengan kadar yang dibutuhkan khaufan karena takut dari olehnya berlebihan dari kadar yang disyariatkan fa'idah kiftunan jika takut siapa aku ala nafsi pada atas diriku al-uku'a pada jatuh di dalam berlebihan atas kadar yang disyariatkan nadartu ila ba'dil masru'i tabarukan bis sunnah maka aku melihat hanya sebagian dari yang disyariatkan karena saya mengharapkan barokah dengan mengamalkan sunnah atau saya meninggalkan melihat dengan keseluruhan dan saya aku pasrahkan apa urusanku di dalam mencari perempuan ilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit orang yang melakukannya pada timbangan ini mungkin rana pas apa pas lebih seorang berhentangan pas buka di kelam ya lebih baik jangan melihat kalau sekiranya akan mengarah kepada hal itu hanya saja meninggalkan siapa limam asya'roni melihat karena rasa malu secara watak bukan secara syariat atau melihat lebih atas kadar yang disyariatkan maka olehnya mengkiaskan pada apa yang tidak ada baiknya di dalam mali karena tidak bisa melihatnya dari segi melihat lebih dari apa apa yang disyariatkan fa'lam makamu tahu ilah darika kamu kepada hal ini wa'amal dan mengamalkan alat takhulliq atas dasar berakhlak dengan ma'am tursat maka kamu akan dapat petunjuk walhamdulillah robbil alamin fa'idatun 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 meriwayatkan abu nu'im siapa nu'im dan sujah ibn walid dari sujah ibn walid kuala berkata siapa sujah ibn walid karena ada seseorang di zaman sebelummu lelaki yang bersumpah tidak akan kawin sehingga bermusawarah kepada seseratus orang wanau dan sesungguhnya aman tersebut istasara telah bermusawarah tis'atan wa tis'ina rajulan kepada 99 orang dan telah berbeda pendapat siapa 99 orang tersebut atas fa'idatun lalu berkata ba'idatun tinggal satu dia orang yang akan pertama kali muncul dari jalan ini dan aku akan mengambil apa perkataannya dan di saat orang tersebut berkata itu itu tiba-tiba muncul seorang lelaki yang menaiki tonggangan kosobah tonggangan rotan lalu menghabarkan siapa rojul tadi tukuhu kepada rojulun rokib bikin sotih dengan ceritanya fakola fakola lalu berkata fakola lalu berkata siapa rojulun lahu kepada rojulun rokib anisa'u salah fakola berkata siapa rojulun rokib lahu kepada rojulun mustashir anisa'u adapun perempuan salah satu hanya tiga tiga macam perempuan itu yang pertama wahidatun lak yaitu yang pertama perempuan yang hanya milikmu yang kedua wahidatun alik perempuan yang selalu memberatkanmu yang ketiga yaitu perempuan lalak walalik ia tidak kamu bisa miliki dan tidak akan memberatkanmu yang pertama falbikrulak kalau perawan itu berarti milikmu wadatul walat alik kalau dia punya anak berarti akan hanya memberatkanmu dan tidak pasti milikmu ya kalau kamu bisa mengambil hatinya dan kamu lebih baik dari suami yang pertama maka akan dimiliki olehmu tapi kalau tidak begitu maka perempuan itu tetap milik yang pertama kamu hanya mendapatkan tanggung jawab apa mencukupi anaknya yang ketiga lalaka walalik apa janda janda yang tidak punya anak dia belum tentu kau miliki kalau masih cinta kepada suami yang pertama dan juga tidak memberatkan kepada mu karena tidak mempunyai anak sumakola lalu berkata itlikil jawada maka melepaslah kamu aljawada kepada yang yang baik wakala lalu bertanya siapa rojulun mustasirlahu kepada rojulun rokib akbir nibiki sotik berilah menceritakanlah kamu kepada aku tentang kisah-kisahmu wakala lalu berkata siapa rojulun rokib ana rojulun min ulama iban israel saya seorang lelaki dari ulama-ulama iban israel mata kodin mata siapa mati siapa siapa rojul kodin dalam keadaan menjadi kodi farokib tuhadihil kosbah menunggangi menunggangi siapa aku hadil kosbah pada ini rotan dan pura-pura bodoh siapa aku jadi saya seorang lelaki dari ulama bani israel yang mana di bani israel itu ada kodi yang mati dan mencari pengganti sedangkan bani israel akan menunjuk saya sebagai penggantinya saya takut menjadi kodi akhirnya saya pura-pura begok agar tidak diangkat menjadi kodi faedatun yusannur disunatkan lilwali bagi wali ardu mualiyatihi yaitu menawarkan perempuan yang ada dalam apa ketanggungannya aladawis sholahi wa taqwa kepada orang yang mempunyai kesolehan dan ketakwaan sunat bagi seorang wali menawarkan putrinya kalau umpama ada lelaki yang soleh datang ke ayahnya bagaimana kalau anakmu itu menjadi menantu saya anak saya itu mondok umpama dimana ditawarkanlah kalau punya anak perempuan terus nemu orang soleh ditawarkan ta'asyan bimafa ala sayyiduna sueb yaitu dengan berapa meniru atau bersurita uladan berpedoman berpedoman dengan apa yang telah dilakukan oleh sayyidina sueb kepada nabi musa karena mengetahui siapa nabi sueb dari amanahnya nabi musa berkata siapa Allah menceritakan kisah keduanya dan mengambil suri ta'ulah dan begitu juga pada apa yang telah dilakukan oleh sayyidina umar menawarkan putrinya yang bernama Afsoh kepada sayyidina usman sayyidina usman tidak mau karena tahu ngerti sayyidina usman itu bahwa sayyidina hafsoh itu diingini oleh baginda tapi nabi tidak diam tidak bicara bicara sayyidina usman sayyidina abu bakar ngerti bahwa nabi muhammad itu ingin mengawini sayyidina hafsoh hanya saja sayyidina rasul tidak bicara bicara apa-apa akhirnya saat sayyidina umar menawarkan kepada sayyidina usman kata sayyidina usman mungkin ada yang lebih bagus dari saya akhirnya pergi sayyidina wakar anak saya kawin kamu saja mungkin kamu menemukan orang yang lebih baik dari saya akhirnya ditawarkan kepada nabi akhirnya nabi muhammad dan mengawinkan siapa sayyidina umar kepada hafsoh mengawini kepada hafsoh nabi yusuf nabi usallam ataitu usman nabi affan fa'aratu alai hafsoh aku telah mendatangi sayyidina usman dan aku telah menawarkan alai atasnya anak saya bernama hafsoh lalu berkata siapa sayyidina usman saya akan melihat urusan saya dulu lalu aku diam beberapa malam lalu sayyidina usman telah mendatangiku fa'arat berkata dan telah jelas kepada aku untuk tidak berkahwin di hari ini fa'arat aku menemui sayyidina abu akar sidi fa'arat insiktazawajitukahabsohbintahumar jika kamu mau aku akan kawinmu kawinkan kamu dengan hafsoh putri dari sayyidina umar jadi begitu para sahabat subhanallah tingginya tingginya kesadarannya jadi tak 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 tidak harus menunggu ada yang meminta atau ada yang mencari nanti kalau menunggu ada yang mencari tidak laku-laku seperti cerita yang kemarin yang tadi itu yang tadi siang bagaimana tujuh perempuan tidak laku berhijab pergi kepada saya saya berhormat akhirnya buat acara akal-akalan subhanallah fa'idatun fa'idah hukmul hulwah hukum berduaan bil maktubah dengan tunangan wal-iktilat dan berkumpul berduaan wal-iktilat berduaan biha dengan tunangan qoblat akdi sebelum akad gunjingan masuk itu sungguh telah viral wantasaran beredar di sebagian lingkungan-lingkungan muslim al-ba'idah yang jauh dari ruh islam di dalam pernikahan anal khotib sungguhnya laki yang meminang dengan hanya mengumumkan pertunangannya sudah memulai bil-iktilat berkumpul berdua dengan wanita tunangannya wal-khalwa dan berduaan di satu ruangan biha dengan tunangannya muda'ian berdalih annausunggunya dirinya yaf'al dalika melakukan hal ini liya ta'arrafa akhlakwa agar saling mengenal akhlaknya perempuan maktubah watiba'ah dan watak-wataknya maktubah wahuwa muqtanik fikororati nafsihi dia merasa puas pada ketetapan dirinya annaulayastati ayaksifah pada dirinya tidak mampu untuk mengungkap min haki koti ahli kadari sejatinya ahlak-ahlaknya maktubah se'an sedikit pun kecuali dengan cara itu liya naukana yufakir huwa bihan yudhir amamah tasonu'an karena sesungguhnya ada apa sesuatu yufakir berfikir huwa dia biha yudhiru amamah olehnya menampakkan dirinya di depan si maktubah tasonu'an berlagak bukan yang sesungguhnya berlagak-lagak bihan nahu farisu ahlamiha berlagak bahwa dirinya adalah kesatria yang ada dalam angan-angannya si maktubah alman sud fikarami yang dicari di dalam kedermawanannya watasamuhi di dalam cepat memaafkannya wakiyah sati dan kecerdikannya fa'inah maka sesungguhnya si perempuan tersebut begitu juga tata sona berlagak juga atau ber apa apa istilah acting tata sona acting juga siapa si perempuan tersebut lahu kepada tunangan laki-lakinya itu aksar lebih dari mimah dari actingan yang yang beracting siapa lelaki tersebut lahu untuk si perempuan dan berusaha siapa si perempuan tersebut olehnya paham olehnya bisa memahamkan atau bisa memberikan pengertian kepada tunangan lelakinya anha bahwa dirinya si perempuan tersebut adalah seorang perempuan yang telah terlukis di dalam khayalannya tunangan laki-lakinya rikotan wa'unusatan kelembutan dan kewanitaannya wadawakondan rasa wa'adaban dan apa tatakrama wa'akhlakan dan perangai-perangai jiwa wa'asulukan dan perangai kemat apa adab-adabnya jadi ini ini harus dihindari harus dihindari ini semua apa target target setan pada pemuda-pemudi jadi kalau sudah tunangan seakan-akan dia sudah apa diperbolehkan untuk berkumpul alasannya kan Allah SWT bilang lita'arofu agar saling mengenal jadi saya ini saling mengenal di saat itu ya penuh dengan acting si laki-laki seakan-akan lelaki satu-satu apa yang bisa apa menjaga si wanita tersebut seakan-akan si perempuan pun juga acting selanjutnya hakikat kesejatian si lelaki dan si perempuan itu tidak akan terlihat kecuali setelah kawin alias bersuami istri mudah-mudahan kita dijaga dari hal itu oleh Allah SWT wa'anibni ta'wuz dan dari ibnu ta'wuz kau lah berkata aku pernah berkata kepada ayahku ingin kawin dengan seorang perempuan itu kau lah menjawab siapa pergi kamu lihatlah dia kau lah lalu berkata siapa ta'wuz aku pergi lalu aku muakai baju-baju yang paling bagus aku kasih air rambutku dan aku dan aku kasih minyak siap saya biasanya coba jadi ganteng saya perempuan dengan itu kia cilai tangku abduk wajil bapak yang nyari saya fokus anu mau wana abduk sekarang glowing cilai tangku tanangnya jelang jangan begitu sudah apa adanya dan memberi minyak siapaku takkanlah melihat siapa ayahku ini kepada aku dalam keadaan yang begitu burung-burung jangan-jangan duduk-duduk jangan berangkat kamu jangan berangkat kamu itu tidak sesuai kamu ingin melihat seorang perempuan seorang perempuan itu otomatis akan melihatmu setelah orang perempuan itu melihatmu kamu seakan-akan rapi padahal kamu itu aslinya tidak rapi seakan-akan kamu harum padahal kamu itu cebah Allah Allah apa adanya saja sesuatu yang diharamkan sesuatu yang diharamkan tidak mengakui tidak mengakui apa syarat Allah dan tidak rida apa syarat Allah dengan hal itu kalau Rasulullah bersabda siapa Rasulullah tidak diperbolehkan berduaan di satu ruangan seorang laki dan perempuan kecuali keduanya mempunyai sisi kemahraman sedangkan wanita tunangan sebelum akad itu masih masuk dalam kategori perempuan yang bukan mahrumnya yang apa yang bukan mahrumnya tidak diperbolehkan lahu baginya berduaan di satu ruangan bihar dengan maktubah dan juga tidak boleh duduk apalagi bergoncengan ma'ah bersama maktubah kecuali bersama dengan orang yang sama mahrumnya yang mahrum berkata siapa Nabi Muhammad jangan sampai berduaan dalam satu ruangan seorang laki dan perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan ada pun yang dimaksud ada apa syaitan maktubah bersamanya yuhayyiju sahwat tahu memengobok-ngobok sahwat kulun minhumah satu persatu diantara keduanya hatta yulqiyahumah fin zinah sehingga apa memelesetkan mereka berdua fizinya dalam perzinahan dan dirayatkan Nabi Muhammad s.w.t dan Nabi Muhammad s.w.t kuala manfaqahimratan latihlulahu walayimliku hu bisa bikul kalimitan alfa amin finnah manfaqah siapa yang apa akhajai apa bahasa manusia ya akhajai apa bahasa manusia akhajai faqaha akhajai menggurawi man badapun siapa orang faqaha yang bergurau siapa man imratan dengan seorang perempuan latihlul yang tidak halal baginya walayimliku yang masih belum memilikinya siapa siapa man hak kepada imrah hu bisa bikul maka akan apa ditahan di setiap kalimatnya dengan sebab satu setiap kalimat ditahan selama seribu tahun di neraka menggurau apa menggoda dan menggurawi orang yang dirayatkan Nabi Muhammad s.w.t berkata siapa nabi hatilah kamu berbicara dengan perempuan sesungguhnya tidak berduaan di satu ruangan seorang laki dan perempuan yang bukan mahrumnya kecuali menginginkan berbuat yang jelek berbuat dengan berkumpul atau melakukan pendahuluan pendahuluannya jima melakukan pasca-pasca jima eh bukan pasca apa sebelum sesuatu itu apa namanya pra melakukan pra-prajima karena menjaga dari sesuatu-suatu yang disangka akan menjadi fitnah dan tempat-tempat yang menjadikan subha sesungguhnya perempuan yang sangat yang berakal ialah perempuan yang mencegah diri dari nampak dari tampak dari viral apalagi amamah khidbat di depan amamah khut di depan tunangannya badan ru'ah setelah melihat siapa tunangan laki-laki kepada dirinya ru'yat melihat melihat yang bangsa tunangan sehingga sempurna akadnya sehingga sampai kepada akad karena dari kewajiban atas si maktubah olehnya berfikir di masa depannya jika apa dia belum akad masih dalam tunangan dia sudah menyerahkan segala apa yang dimiliki kepada seorang perempuan bisa saja ditinggalkan tersebut akhirnya hancur masa masa depannya seorang perempuan harus hati-hati karena seorang perempuan itu sangat mudah dirayu dan perempuan sangat pintar untuk merayu yang dikorbankan tetap perempuan karena laki-laki kalau disalahkan kenapa kamu tidak dikawin saja tanggung jawab saya hanya tunangan kok ditinggalin begitu saja maka yang rugi yang perempuan maka perempuannya harus lebih berhati-hati dan seharusnya menghitung siapa al-mar'ah al-hisabah pada hitungan lil-awakib pada masa depan yang memungkinkan kepadanya menghadapi atau menjalani masa depan tersebut waktu fakir dan benar-benar berfikir siapa maktubah dan harusnya berpikir sesungguhnya ini laki-laki yang menjalin tunangan jika merusak atau menggagalkan khidbat pada tunangannya kepada dirinya laha kepada dirinya maka tidak akan ada yang akan seorang lelaki yang lain untuk menunangnya lagi sedangkan sahab yang baru itu mengetahui hubungannya dengan tunangan si perempuan tersebut yang awal jadi kalau sudah tunangan dengan ini sudah dipermainkan sama tunangan pertama lalu ditinggal sama tunangan pertama maka tidak ada lagi akan meminta dirinya karena dia sudah punya hubungan dengan dia wah itu pasti bagaimanapun kalau jadi istri saya nanti diganggu lagi sama pacar yang pertama jadi lebih enggak aman rumah tangga saya enggak aman masa depannya jadi enggak mau mau ngambil lagi itu kalau orang laki-laki yang pinter cari yang perempuan yang enggak pernah kenal laki-laki si laki-laki juga cari perempuan yang enggak pernah laki-laki si perempuan juga cari laki-laki yang enggak pernah kenal perempuan biar hanya kenal pertama kali perempuan dirinya begitu karena itu nanti yang menjadikan apa rumah tangga harmonis walaupun diganggu bagaimana bertengkar gimana pun kalau pertama kali laki-laki yang perempuan kenal dia dia si perempuan mengenal laki-laki dia itu pertimbangannya lebih kuat mau berpisah atau menghancurkan rumah tangganya itu sulit ada pun sudah sempurna apa akad baru sungguh telah halal apa berduaan dalam satu ruangan wal khotor dan bercampur karena seorang perempuan sudah menjadi siapa perempuan zaujatan sebagai istri bagi si laki-laki itu khotib tadi melihat siapa laki-laki dari segala apa yang dimilikinya perempuan dan melihat siapa perempuan dari segala apa yang dimiliki laki-laki yang nampak bagi keduanya dengan tanpa dosa dan tanpa salah tambih perhatian ilbasul khotib al-khotama li khotibatihi waksuh pembahasan memakaikannya tunangan laki-laki cincin kepada tunangan perempuan atau memakaikannya tunangan perempuan cincin kepada tunangan laki-laki ini kan sudah jadi kapra ya kalau sudah saja cincinnya berarti sudah ada yang punya dan termasuk perhatian lahu kepadanya apa-apa yang berbuat kepada banyak orang al-khotib dari mengakaikannya tunangan laki-laki kepada cincin dan sebaliknya di depan perempuan-perempuan yang bukan mahrumnya itu adat kebiasaan yang diharamkan di dalamnya terdapat apa menyerupai dengan kebiasaan orang-orang kafir telah memegang seorang perempuan atau telah menyentuh seorang perempuan yang tidak dihalalkan kepadanya begitu juga perempuan itu bersalaman dan menyentuh rajulan yang masih belum halal baginya telah berkata siapa Nabi Muhammad bersabda olehnya ada pun tangan zinanya tangan adalah al-batsuh yaitu bersentuhan al-akhtuh memegang wal-lamsuh menyentuh dan masuk dalam kategori al-batsuh al-kidabatu al-lehah tulis menulis surat kepadanya sebelum akad kirim-kiriman wa kirim-kiriman apa messenger aturan 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 berkata siapa habib Muhammad bin Abdullah al-haddar dari memakaikannya tunangan laki-laki al-khotam kepada cincin kepada tunangan perempuannya wa'aksuhu dan sebaliknya di nadumat yang diberi nama kassafatul majhul wa mubriatul maghul ya muslimin hadal wabak fa'ajilul mu'alajat wa'i muslimin ini adalah musibah fa'ajilu makam percapatlah kamu al-mulajat pada penyembuhan atau pengobatan telah mengenai pemuda-pemudimu semua minhu dari wabak yaitu racun-racun yang membunuh mereka mengikuti di segala hal gerak-geriknya orang-orang yang sesat dan menyesatkan sehingga sampai kepada tradisi perkahwinan di awal dan akhirnya sama dengan musuh-musuh agama dan sebelum dia kawin mereka mempunyai tradisi yang aneh yang menyakitkan hati mereka tidak tahu halal-halal dan mereka tidak tahu haram-haram sebagaimana hayawan-hayawan hayawan-hayawan ternak minkobli yakhtib yatustahib hadal-fatah ma'al-fatat sebelum dari sebelum tunangan apa dia itu mengambil perempu apa sudah berteman sebelum tunangan sudah berteman sudah sering berdoa ini anak muda dengan pemuda perempuan yatabaduluna lufsal hilak tab'a'await gharbiat saling apa saling tukar menukar apa saling tukar menukar asas horis karena mengikuti tradisi tradisi barat dia menyerupai musuh-musuh Allah dalam gerakan-gerakan dan diam-diam dan mereka membangun perkawinan ini di atas dasar dosa maksiat-maksiat yang besar haram bagi seorang lelaki memakai emas haram juga segala hal-hal yang subhat tukar-tukaran cincin itu kan emas itu itu haram dan tukar-tukar cincin itu adalah adat adat-adat barat jangan jangan apa jangan ditiru-tiru pakai adat yang islami saja hikaya tun hikaya huqiyah diceritakan fi ajaib bil makhlukat di kitab ajaib bil makhlukat an rajulin tentang seorang lelaki kola berkata siapa rajul wajatna saya khan lahu khom samiyah saya pernah bertemu dengan seorang kakek tua dia mempunyai umur 500 tahun berapa umurnya 500 tahun walahu waladun dia punya anak umurnya lahu arba'u mi'asanah 400 tahun waladun lahu dan dia punya cucu anaknya anak umurnya 300 tahun fadhabna ilah ibni lalu saya pergi kepada cucu fawajatna hubali dan ba'id al-fahmi saya menurutkan dia apa ngeheng terganggu kekonekannya ngeheng assalamualaikum 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 ba'id al-fahmi sulit untuk faham summa dahaba ilah walid lahu ku pergi kepada ayahnya yang berumur 400 tahun itu fawajnahu akrabil al-fahmi walati dan saya menemukan dia lebih cepat faham daripada anaknya tadi yang masih umur 300 tahun assalamualaikum wa'id al-fahmi assalamualaikum berumur 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 tak parah tumadabna lalu aku pergi ilah sahibi khom samiyah kepada boyutnya yang berumur 500 aku menemukan sehat akalnya dan pemahamannya assalamualaikum 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 berumur berumur setahun mak mak sehat kalau anak mak berumur lebih berumur berumur mak mak terbalik kok terbalik fasa'alnahu anhali waladi waladi lalu menanyakan kepadanya tentang keadaan cucunya faqoda lalu berkata bertanya kepada si kakek itu kek kamu itu cucunya kok malah gini gini anakmu mendingan masih tapi kamu kok masih sehat cucu saya itu istrinya akhlaknya jelek makanya stress kok sudah hilang akalnya itu cepat hilang jadi akhlaknya jelek makanya kalau ingin punya suami awet awet muda ingin punya suami terus bisa melayani dirinya sampai tua jangan nano jangan diganggu-ganggu jangan disakiti terus kalau disakiti terus akhirnya cepat mati dianya cepat menjanda makanya kenapa orang perempuan itu disuruh baik-baik kepada suami agar suaminya bisa melayani dirinya sampai mati karena kebutuhan seorang perempuan kepada laki itu lebih daripada kebutuhan laki kepada perempuan keduanya memang saling membutuhkan tapi lebih butuhan perempuan laki apalagi laki-laki yang sudah cocok kepada dirinya tidak pernah sama pendapatnya dengan suaminya itu pokoknya akhirnya seperti itu cepat setruk setruk otak itu akhirnya membekaskan di dalam rumah tangganya apa kecopean apa istilahnya kesempitan disebabkan ahlaknya istrinya itu dan terus menerus susah karena menghadapi si istrinya yang sayyatul khuluk wawawala dia ada pun anakku yang masih umur berampat itu agak normal itu walaupun ada gak normalnya tapi agak normal dia punya istri kadang apa taruh ocak kadang mencocokinya kadang tidak mencocokinya jadi kayak gitu kadang nyambung kadang gak nyambung jadi akarnya itu masih ada lah dibang cucunya itu dan anakku itu lebih cepat paham daripada cucuku itu wa mana ada pun saya yang masih sehat ini masih otak lancar cair saya punya istri yang selalu cocok kepada saya di segala sesuatu selamat dan sehatlah pemahamanku dan akal akalku makanya saya sekarang ini akal saya sehat ya kan istri saya itu Masya Allah soleha jadi wanita soleha itu bisa memperpanjang umur kita Al-Faslusa Adapun Fasal yang kenama Yustahabbu Fizawj sesuatu yang disunatkan Fizawj di dalam suami Walasakadam tidak diragukan anak Aqdom anak Aqdom sesungguhnya paling agungnya bentuk pemulihaan terhadap seorang perempuan muda Ba'dausni tarbiat setelah memperbaiki mendidiknya setelah bagusnya mendidiknya dan memperbaiki ahlaknya bagusnya memperbaiki ahlaknya yang paling agung bentuk pemulihaannya mencarikan mencarikannya perempuan mencarikannya suami untuk untuk sifatah Al-Fatat kama'ana akhtarawa milita frid sebagaimana sesuatu yang paling bahayanya pendorong-pendorong kecerobohan di dalam memenuhi haknya sifatat Ba'da'ih mali tarbiat setelah tidak menghiraukan atau membiarkan mengabaikan pendidikan agamanya sifatat dan memperbaiki ahlaknya sifatat ialah at-tahawun abai fikhtiar di dalam memilihkan suami al-munasib yang layak cocok pantas laha kepada Al-Fatat karena sesungguhnya di dalam masih ada dalam kemampuan seorang lelaki atau masih sangat mudah bagi seorang lelaki idama asa al-ikhtiar jika salah pilih siapa lelaki jika salah siapa lelaki al-ikhtiar pada memilih perempuan sangat mudah pada olehnya mengganti siapa rojul pada istri istrinya biukhra dengan istri yang lain dan tidak sebegitu sama di dalam mudahnya seorang perempuan mudahnya seorang anak perempuan misra dalik melakukan seperti orang laki-laki ila bisikil angfus kecuali dengan susahnya diri atau kesulitan yang sangat dan kerugiannya di saat ini lebih bahaya dan apalagi ada di sana fainal ikhtiat sesungguhnya lebih hati-hati fihaki dalam memenuhi haknya al-fatat awjab itu lebih wajib dan lebih harus dijaga kemuliaannya makanya kenapa perempuan itu benar-benar dicarikan lelaki yang bertanggung jawab lelaki yang takwa lelaki yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena perempuan kalau kadung sudah ada dalam kendali seorang lelaki sudah tidak bisa berbuat apa-apa orang tua duanya juga tidak bisa berbuat apa-apa beda dengan orang laki umpama salah pilih bisa pisah cari yang lebih baik lagi makanya itu kepada orang tua harap hati-hati harus hati-hati jangan sampai pokoknya ada yang minta dikasih untung-untung ada yang minta bagaimana nanti kalau tidak minta tidak jodoh ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala setiap seseorang pasti ada jodohnya percayalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan rasa khawatir yang menghantui diri kedua orang tuanya menjadikan penyebab terjatuhnya anak perempuannya kepada jurang yang menyebabkan orang tersebut menyesal seumur hidup kasihan walaupun umpama apa masih menemukan lelaki yang bisa bertanggung jawab sampai si perempuan itu anggaplah umur sudah tua di atas 20 lebih baik kawin tua tapi menemukan lelaki yang bertanggung jawab daripada kawin seorang kedua orang tuanya abai terhadap suami yang akan apa menyertai anak perempuannya itu apakah baik apakah tidak apakah bertanggung jawab apakah tidak makanya ini wajib bagi kedua orang tua yang punya anak perempuan ya Allah ya Allah dan karena ini jadatang anin nabi dari baginda nabi muhammad s.a.w ditambihi dengan perhatian yang sangat ila dikotiwat ilmar ati teliti kepada posisi seorang perempuan wadhafiah dan lemahnya seorang perempuan wajiatia dan butuhnya anak perempuan ila mazidin minat tarawi pada lebih keperhatian minat tarawi dari mempertimbangkan fikhtiarizaw jati dalam memilih suami al-munasib yang layak kepadanya wakala dan berkata siapa nabi muhammad s.a.w anikahu adapun pernikahan itu rikun mbak perbudakan anikah adapun pernikahan itu bagaikan tidak ubahnya perbudakan faliandur ahad hukum maka hendaknya benar-benar mempertimbangkan benar-benar memikirkan ahad hukum siapa asal satu diantara kalian wahai orang tua dua aina yadu'u karimatah dimana akan letakkan siapa ahad hukum karimatahu pada perempuan yang dimuliakan karena kalau sudah dipegang oleh sayyidnya majikannya seorang buddha itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa jadi sebelum sebelum masuk dalam kasarnya masuk dalam dunia perbudakan diumpamakan dunia perbudakan maka hati-hatilah memilih majikan waruyah dan diwayatkan nabi-nabi muhammad berkata manza wajah karimatah atau siapa yang mengawinkan karimatah atau perempuan yang dimulikannya min fasikin dari orang fasik maka orang tua tersebut dengan hal itu telah memutus dari silaturahminya jika tubuh musuhan dengan menantunya atau menantunya ternyata menyakiti apa mertuanya jangan salahkan karena kamu wahai mertua salah dari awal salah kau memilih memilih mana itu karena punya fortuner eh tiba-tiba fortunernya dapat sewa fortunernya hilang anak perempuanmu ditendang mau buat apa mau berbuat apa kamu gak bisa kamu anak perempuanmu rugi kamu juga rugi kenapa kok rugi anak perempuannya karena masa depannya hancur kamu juga rugi karena kamu hidup dengan rasa sakit hati maka hati-hati kalau kamu memang tidak mampu kuasa untuk mencarikan suami yang layak kepada anak perempuanmu pasrahkan kepada orang yang bisa mencarikan suami yang layak pasrahkan kepada giyai pasrahkan kepada ustaz pasrahkan kepada siapa yang dianggap mumpuni dalam hal itu walau aja badan tidak jangan dan jangan heran sesungguhnya posisi seorang perempuan jika dilihat dipandang kepada sisi suaminya seperti yang telah menjelaskan siapa pemimpinnya para utusan yaitu nabi muhammad asbahum mayakunu biwat il abidi bin sbarisaydi lebih mirip pada posisi pada adanya posisi dengan posisinya seorang hamba dengan majikannya yaitu yaitu dalam segi pandangan tidak ada daya dan baginya bagi seorang perempuan wala kuat dan kekuatan di sisi sesungguhnya bagi sayid lah al-kawwama pertanggungjawaban atau pemegang setir istilahnya pemegang kendali alaiha atas si perempuan maka sesungguhnya perempuan bisa-bisa saja terseret kepada kerugian di dunianya dan akhiratnya dan jika diserahkan apa seorang perempuan pada kendali yang rusak atau yang kocar kacir dan telah puas siapa seperempuan dengan jika memaksakan siapa al-mar'ah al-hi atas kawwama fasidah maka sungguh telah rugi dunianya dan akan endingnya urusan dirinya kehidupan dirinya ilah tolaki kepada perpisahan penceraian di dalika karena itu termasuk dari paling wajibnya sesuatu yang wajib terhadap orang tua dan para wali-wali ayatah ayyaru apa olehnya meninjau benar-benar meninjau siapa al-ab'u al-awliya as-sayyid al-karim majikan yang mulia yang akan dititipi anaknya itu al-ladiyu malikun yang akan memilikan siapa al-ab'u al-awliyahu kepada as-sayyid al-karim zimama bernatim pada tali kekang anak perempuannya mereka al-ab'u al-umat menjadikan masyarakat keamanan siapa al-ab'u al-awliyahu kepada as-sayyid al-karim al-aradhin atas harga diri harga diri al-aradhin atas apa a'rad atas sesuatu-suatu yang dimiliki al-ab'u al-awliya wa'i'taminahu as-sayyid al-ladiyu sinu al-qawama as-sayyid yaitu apa majikan al-ladiyu sinu yang bagus al-qawama dalam memegang tali kendali al-layhinna atas al-anisa wa'i'urakibullah yang selalu merasa dipantau Allah subhanahu wa ta'ala as-sayyid yang merasa dipantau Allah dalam menggauli al-anisa wa'i'urakibullah dan selalu meretakkan di depan kedua matanya kawulahu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala as-sayyid hunna munggawilah kamu perempuan bila ma'ruf dengan penuh pengertian fa'ingkarih temunan jika benci siapa kamu hunna kepada mereka nisa fa'asa takru mungkin saja kebencianmu itu semua say'an ada sesuatu wa'i'alallah dan menjadikan siapa Allah fi dinam syek khairan pada kebaikan khairan yang banyak olehnya menganggap sama bagi seorang lelaki di dalam bermu'amalah dengan seorang perempuan su'uruhu ayat asawa apa su'uruhu birridho perasaan rasa-rasanya dirinya dengan kepuasan awil khatab dan emosi u'isah sudan perasaan bilhubi dengan cinta awil karohiyah atau ketidaksenangan ja'arajulun ilal hassan ibn alih berada tangsiapa lelaki kepada sayyidina imam hassan bin alih r.a berkata siapa lelaki tersebut khotobah telah meminang ibnati pada putriku jama'atun apa seseorang ada seseorang jama'at atau sekelompok orang famimman uzawijuhah alias ya sayyidina alih banyak orang yang meminang putriku famimman dan kepada siapa uzawijuhah akan kawinkan siapa aku kepada binti saya kasihkan kepada siapa bintiku makanya dari dari apa dari cerita ini kita harus mengetahui wajib seorang orang tua itu kalau memang dirinya itu tidak mempunyai bekal-bekal ketakwaan bekal-bekal keimanan bekal-bekal keagamaan dengan bekal tersebut bisa menentukan calon suami putrinya hendaknya kalau tidak memiliki semua itu hendaknya bermusawaroh dengan para ulama bermusawaroh dengan orang yang mempunyai yang mumpuni keilmuannya untuk menentukan mana yang terbaik bagi bagi putri perempuannya sebagaimana dilakukan lelakin ini kepada Sayyidina Ali maka berkata siapa Sayyidina Ali lahu kepada Rajul Zawwij mengawinkanlah kamu hal kepada binit mimman kepada orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya orang yang takut kepada Allah jika mencintai dia hal kepada bintak kepada putrimu akroma akan memuliakan siapa hal kepada bintaka jika benci siapa siapa man yattakillaha kepada bintamu bintak lam yadlim maka tidak akan mendolimi siapa man ha kepada bintak suwila ditanyakan As-Syaq Sarkawi siapa As-Syaq Sarkawi r.a bimadana sohta ibnaka hinata tazawad dengan apa nasihat yang kau berikan kepada putramu hinata tazawad di saat menjalankan proses pernikahan siapa putramu kau lah berkata siapa imam Sarkawi ya bunaya wahai anakku hadihil mar'ah ini mar'ah yang akan menjadi istrimu ini tarokatil ab dia telah meninggalkan ayahnya wal um meninggalkan ibunya wal ah meninggalkan saudaranya wal uh meninggalkan saudara perempuannya dia meninggalkan satu keluarga demikah hidup denganmu dia pindah alam dari alam keluarga ke alam yang baru akan dibangun kekeluargaannya kamu harus ngerti katanya si Sarkawi kepada waja'at litakuna dia datang sendiri hanya untuk menyerahkan diri kepada mu segalanya karena dia sudah merasakan kehidupan yang jauh lebih layak daripada kehidupan yang masih belum jelas yang akan dijalani olehmu layak ada orang tua ada ayah ada ibu ada saudara sudah sudah lengkap kehidupan keluarga dia dia menyerahkan dirinya kepada mu meninggalkan apa kehidupan yang sudah lengkap demi ingin hidup denganmu maka maka gimana katanya litakuna laka wadak hanya untukmu hanya untukmu seorang maka jadilah kamu hai anakku kepada istrimu itu sebagai semua keluarga yang dia tinggalkan apa artinya sebagaimana si perempuan itu menyerahkan kesemuanya untukmu dia rela meninggalkan keluarganya hanya untukmu maka kamu harus berusaha untuk menjadi ayahnya berusaha untuk menjadi ibunya berusaha untuk menjadi saudara laki-lakinya berusaha untuk menjadi saudara perempuannya berusaha untuk sekeluarga yang dia tinggalkan masih bisa engkau apa engkau bangun dalam kehidupanmu dengan istrimu sehingga dia mendapatkan apa rasa tentram dan aman seakan-akan dia tidak keluar dari keluarganya malah dia mendapatkan keluarga yang jauh lebih baik daripada kehidupan sebelum dia kawin denganmu subhanallah maka orang laki-laki harus mengerti begitu itu jangan ngalaknya mana di ibi tidak ada banyak orang laki-laki yang ngalaknya mana di ibi tetapi sebagian orang tua dan sebagian wali-wali penanggung jawab penanggung jawab wali-wali di era ini karena jatian seakan menjadi suatu kesimpulan listifah fihim karena menganggap remehnya mereka bita'alimin islam dengan pendidikan-pendidikan islam awjahlim atau kebodohan ketidaktahuan mereka biha dengan ta'alimin islam layak nunah tidak mempunyai perhatian siapa mereka indah taswiji banatihim tatkala mengawinkan putri-putri mereka illa bil maldohir izzaifah kecuali menilai dengan penampilan-penampilan yang sangat tak apa usang wal madda alfaniyah dan matari-matari yang cepat binasa dan mengabaikan siapa mereka al-aba' wal awliya mahua khairun apa-apa yang lebih jauh lebih baik dan lebih kekal atau lebih lebih terjaga hatta innahum layatah harun nabi diko an murad tabi zaud sehingga mereka sesungguhnya mereka benar-benar meninjau dengan secara detail dan teliti an murad tabi zaud bayaran bulanannya acalon suami kamu mau melamar putriku iya punya kerjaan apa kamu tidak punya kerjaan wah tolak-tolak punya kerjaan apa punya pekerjaan dapat berapa bulanannya 100 ribu tolak-tolak kebanyakan orang tua perempuan sekarang begitu punya apa kamu wani piro berani berapa kamu melamar putriku ya Allah seakan-akan putri yang terhormat dan bernilai serta berharga di sisi Allah hanya dihargai dengan materi-materi yang pada beberapa bulan berikutnya akan turun harga harganya sedangkan putri tersebut harga yang menetapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu mindset mindsetnya kedua orang tua sudah banyak berubah sekarang mindsetnya wali-wali apa wali murid wali santri atau apalah kedua orang tua itu sudah mindsetnya sudah rendahan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala murad tabi zawad pada bayaran-bayaran bulanan suami dan aset-asetnya suami dan tidak menghiraukan kepada saling mengenal atas ahlaknya suami dan agamanya calon suami benar-benar kadang menolak siapa mereka orang yang memiliki agama yang kuat yang lurus selagi tidak tersedia miliknya dari harta yang menjadikan kepada dalam pandangan mereka jadi mendapat kelayaan dengan pemulihan dan penghormatan dan dari pangkat atau kedudukan jabatan sebab bisanya melakukan apa saja apa-apa yang berhak menurut mereka al-aba' wal-awliya' at-ta'dimah pengagungan wal-ikram dan pemulihan kasihan jadi dia memandang kalau punya harta punya mobil akan dihormati orang akan disegani oleh orang jadi agama di nomor tiga kan di nomor lima kan di nomor delapan kan subhanallah lihat akhirnya lihat endingnya subhanallah makanya kan ada dulu ceritanya itu ada seorang istri punya suami kaya raya sombong karena tidak mempunyai dasar agama di saat makan berdua ada pengemis minta wahai pemilik rumah kamu makan ayam terlalu banyak berikanlah ayam satu atau separuh lah untuk ku aku kelaparan akhirnya istrinya itu bilang mas kasihan itu orang yang masih lapar bolehkah saya memberikan nasi dan ayam kepada dia jangan tidak punya agama hanya punya kekak jangan usir untuk usir sambil menangis istri itu usir mohon maaf ya saya karena diperintah oleh suami kamu pulang saja pulang tiba-tiba karena Allah subhanahu wa ta'ala mahat tahu dan Allah subhanahu pemilik dunia dan langit dan bumi sisinya akhirnya usahanya si suami itu makin bangkrut bangkrut karena bangkrut tidak kuat memberi belanja kepada istrinya akhirnya istrinya merasa malu kepada istrinya kayaknya dulunya kalah kaya raya merasa malu tidak bisa memberi nafak akhirnya sudah kamu pisah saja dengan saya dipisah setelah dipisah kawin lagi kepada seorang perempuan yang lumayan ekonominya kaya raya beberapa tahun kemudian ada seorang pengemis di saat dia makan ada seorang pengemis minta-minta wahai pemilik rumah berilah kami makan karena saya tidak ada yang dimakan sama sekali kata saya istri kepada suaminya mas saya kasihkan ini makanan ayam satu kepada dia dia sudah kasihkan akhirnya menangis perempuan tersebut lho dek kenapa tidak langsung dikasihkan saja kok pakai nangis-nangis segala saya teringat mas dulu itu saya punya suami kejadiannya sama dengan ini ada orang minta-minta sama suami saya tidak dikasih eh malah suami saya semakin hari semakin miskin semakin hari semakin miskin akhirnya saya dipisah dan sekawinlah saya dengan kamu setelah memberikan nasi itu kepada orang laki-laki itu akhirnya dia menangis akhirnya cerita kamu tahu mas siapa itu pengemis itu tidak dek itu suami saya yang pertama ternyata kamu tahu tidak pengemis dulu itu siapa tidak tahu ya saya subhanallah begitu cepat Allah membalik nasibnya seseorang makanya kalau sekaya apapun kalau tidak punya fondasi agama hati-hati akan terlantar ke wanita akan diterlantarkan ya Allah ya Allah lidalika karena itu karena minat tobi'i ada dari sangat wajar minat tobi'i dari kewajaran apa olehnya berdiri melakukan atau melaksanakan aksarohat di zawajat apa lebih banyak ini perkawin apa perjodohan-perjodohan perkawinan-perkawinan terbangun atas dasar safa juru finharin terbangun di atas dasar tepi jurang yang akan mudah runtuh kenapa ya karena dibangun atas materi pada takadutan akid uqda tuha hampir saja tidak berterjalin apa tali-tali azawajat hatatan fasimu roha hingga hampir putus apa tali azawajat tarikatan khul fahas syaqo al-alim telah menyisakan dibalik azawajat tersebut asakok kecelakaan yang sangat menyakitkan lih zawajat bagi seorang perempuan-perempuan bagi kaum-kaum istri walhasroh dan penyesalan ad-daima yang selapa lama lih abak wal umahat bagi seorang ayah dan seorang ibu wal mustakbalal mudlim masa depan yang petang lih abnak wal banat bagi anak laki-laki dan anak perempuan kalau memang yang dijadikan fondasi adalah materi dan itu watak manusia saya melihat manusia selalu condong kepada yang mempunyai mal harta dan jika orang itu tidak mempunyai harta maka orang lari darinya ra'ay tunnasa apa munhad mun ra'ay tunnasa dahiba ilaman ra'ay tunnasa qod dahabu ilaman indahum dahabu wa man lam indahum dahabu wa nasu anhum qod dahabu saya melihat orang telah serentak pergi menuju orang yang mempunyai munyai emas jika orang tersebut tidak punya emas maka orang tersebut pergi darinya ra'ay tunnasa munfaddah ilaman indahum fiddah wa man lam indahum fiddah wa nasu anhum munfaddah ya samalah artinya seperti itu subhanallah ra'ay tunnasa qod sar ilaman indahum dolar wa man lam indahum dolar wa nasu anhu qod sar la'ilaha illallah qod lah imam guzali berkata siapa imam guzali dar'andu wal ihya wal ihtiyatu fi hakiha aham dan lebih hati-hati di dalam memenuhi haknya seorang perempuan aham itu sangat penting lianah rokiqoh bin nikah karena sesungguhnya perempuan rokiqoh ialah diibaratkan budak perempuan bin nikah dengan sebab pernikahan la'mukhollas yang tidak ada jalan keluar laha bagi rokiqoh wa zaw sedangat suami qodir mampu alat tolaki untuk memenolak atau memisah bikul lihal dengan setiap saat wa mahamadza wajib indah tahu dan kapan-kapan mengawinkan siapa orang tahu pada anak perempuannya doliman kepada orang yang dolim atau fasik kepada orang yang fasik atau mubtadian kepada orang yang mubtadik orang yang ahli bid'ah atau syaribah orang yang minum arak faqot jana maka telah berbuat dolim siapa orang tua ala dinhi atas agamanya wa ta'arrodha li suhtillah dan orang tersebut berarti akan-akan siap untuk menghadap murka Allah lima kotak amin haqqir rahim dari apa-apa yang telah memutus dari haqqir rahim hak hubungan silaturahmi wa su'il ihtiyar dan jeleknya pemilihan Allahumma ya Allah bihak kita bi kalmubin dengan hak kitab Al-Quranmu yang sangat jelas wa sayidil mursalin dan Nabi Muhammad sesana pemimpin para utusan wa ikhwanih minan nabiin dan saudara-saudaranya dari para-para nabi wa jami'ibadillah salinan semua hamba-hambamu yang salih sakhir li awla dinah ya Allah berikanlah memberikanlah kau ya Allah li awla dinah untuk anak-anak kami azwajan suami-suami atau istri-istri salihin yang sama-sama ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin al-faslus sabi al-faslus sabi ada pun fasal yang ketujuh mimma yajibu ala sawjain sesuatu yang wajib dilakukan atas kedua kedua mempelai suami-istri apa kewajiban-kewajiban kewajiban-kewajibannya la ilaha illallah satu mimma yajibu ala zawj umurun ialah termasuk dari sesuatu yang wajib dilakukan atas suami ada pun beberapa perkara minha dari umur tersebut yang pertama yajibu ala zawad wajib atas suami nafakotu zawjatihi memberikan nafakot istrinya yauman biyaumin satu hari dengan biaya satu hari wa yajibu taslimun nafakot dan wajib menyerahkan nafakot tersebut ilahir kepada si perempuan min awalin nahar dari awal siang wa yinama talzamun nafakot hanya saja wajibhu kepada azawj anafakot apa nafakot ida salamat il mar'an nafsa ilahe jika menyerahkan si perempuan tersebut dirinya kepadanya kalau tidak menyerahkan semuanya nusus eka polonga tanda eka polonga tanda eka perengah tanda buruh tidak wajib nafakot umbama ngambek tidak mau bersama suaminya pulang ke rumahnya umbama dua hari ya dua hari itu tidak wajib nafakot atau berpaling memalingkan nafsa pada dirinya alaihi atas suami kalau imamunawi berkata imamunawi kebebasan mengelola hartanya sakotot nafakotuh maka gugur nafakotunya nafakotnya zawjah fil aksor menukur aksor liktifaiz zawjah tibihi fil aksor wal aksor wajannas alaihi fiha karena mengambil cukupnya seorang istri-istri bihi dengan makan bersama fil aksor di apa di kota-kota wal aksor dan abdi fil aksor apa di perumahan-perumahan wal aksor dan kota-kota wajaranin nas alaihi dan kebiasanya manusia atihi alaihi atas hal itu fiha di dalam zawjah wakalal imamun kuliub imamun kuliub imamun kuliub imamun kuliub adapun apa tempat gugurnya nafakot sebut in akalat kodral wajib jika makan siapa zawjah kadar kewajipan suami memberikan kepadanya atau lebih wa illana jika tidak sampai kepada kadar wajib roja'at bi-kodri mabek imamun wajib bisa mengambil kadar yang tersisa dari wajib watu sattak biya minihah fi kodrihi ii dan di di watu sattak dan di sotak di sotakokan biya minihah dengan tangan kanannya sawjah sawjah fi kodrihi kadar wajib bagaimana maksudnya ini walau walau kallafah mu'akalatahu min huyaridah jika memaksa siapa suami kepada sawjah mu'akalatahu memberikan makan min huyaridah dengan tanpa persetujuannya awa'u'akalatahu walau'a'u'akalatahu watu'a'u'akalatahu zawjah zawjah bihi dengan tawqil wahina'idin huwa mutatawwi dan di saat itu si suami itu mutatawwi yaitu apa memberikan cuma-cuma fara'u'akalatahu maka tidak boleh mengambil kembali bima'akalat kepada apa yang telah makan siapa sujahu kepada imam hilapanil bulkini waman tabi'ahu mutatawwi itu apa bahasanya apa istilah berbuat dari kesadaran diri sendiri yajibu ala zawjah wajib terhadap suami apa-apa yang membutuhkan ilahi kepada dari minyak diroksi untuk rambut kepala dan sabun dan sisir dan tagihan air yang untuk mandi jika sebab mandinya itu sebab jima aw nifas tidak wajib suami membayarnya kalau nifas kan karena wiladah disebabkan dirinya seorang suami seorang suami jima tapi tidak sampai sedetail ini kalau di kehidupan Indonesia biasanya per bulan atau per hari hanya dikasih uang berapa kalau listrik tetap itu hitungannya kepada suami air hitungannya kepada suami mungkin yang dianggap belanja itu kalau di Indonesia hanya belanja dapur dan juga pakaian setahun berapa kali dan juga hiburan untuk anak di setiap hari minggu yajib wajib ala zawji atas suami al-kiswatu apa memberi pakaian atau ngelampi memberi pakaian majarat bil-adab pada pakaian yang telah berjalan dengan ma'al-adab bagi biasaan fil-balad di kota itu min siabil badan dari penutup badan pakaian badan wal-fars dan lama karpet wal-gitok dan selimut tutup wal-wisadah dan bantal guling dan bantal al-asabimai yaliku biasa di sesuai dengan yang layak biasa di dengan apa dengan apa biasa di dengan mudahnya atau dengan apa ya lancarnya lancarnya rezekinya zawj dan peratnya rezekinya zawj macetnya wataslimun kiswa min awal il-fasli dan penyerahan baju itu dari awal musim perpindahan kalau di Indonesia tropis ya mau apa mau pakai baju satu untuk satu tahun bisa tapi kalau di luar itu kan ada baju musim panas ada baju musim dingin itu harus sama-sama dibelikan setiap tahun harus diganti sunat wajib wajib diganti kalau harus diganti kalau tidak mau si istri diganti enggak apa-apa ya jib wajib atas suami suknami selihat rumah sepadannya perempuan tersebut jadi kalau layaknya rumah tersebut kalau kalau kawin dengan perempuan yang menurut apa lingkungannya cukup rumah kayu ya rumah kayu kalau cukup rumah dari batu ya rumah dari batu kalau cukupnya rumah harus dibangun ya harus dibangunkan begitu sesuai dengan lingkungannya kalau di lingkungannya enggak perlu pembantu ya enggak usah pembantu kalau di lingkungannya perempuan yang dikawini itu semua lingkungannya pakai pembantu ya usahakan carikan pembantu pokoknya cepat terkerjat istilahnya perempuan itu jangan sampai merasa ada kehidupan yang lain daripada kehidupan yang sudah biasa dia apa jalankan enak di rumahnya kecuali hal yang bertentangan dengan agama kehidupan di rumahnya dulu sebelum kawin karaokean berarti harus menyiapkan ruang karaoke yang enggak dosa itu yang baik-baik saja wengkana wengkana tukdam fi bayti abiha dan jikat ada tukdam di apa dilayani siapa perempuan fi bayti abiha di rumahnya ayahnya lazimam maka wajib hu kepada zawud ikdam ha apa mencarikan orang yang melayani perempuan tersebut watar zamuran wajib hu kepada zawud nafakatul khotim yaitu biayanya biaya kesahari-hariannya pembantu itu idakan al-khotim jika ada pembantu milkah miliknya si si istri faidatun faidat kualan imam abdul wahab as-sya'rani berkata saya imam abdul as-sya'rani wa mima'an amallah dan termasuk dari sesuatu yang telah memberikan nikmat Allah s.w. Allah s.w. bihi dengan ma'alaya kepadaku mahabbat li'yali mahabbat li'yali mahabbat al ukhuwah fil islam cintaku kepada keluarga ku dengan kecintaan persaudaraan dalam islam la mahabbat tuzawjad bukan kecintaan sebagai istri wakullama zadat fil amali soleh di setiap bertambah siapa istri saya fil amal di dalam amal amal soleh zitu fi mahabbat iha aku semakin mencintainya jadi kita masuk Allah yang berikan nikmat kepada saya saya mencintai istri saya itu bukan sebagai istri secara tabiat manusia tapi saya mencintai sebagai rekan saya dalam membangun agama di dalam rumah tangga saya mencintai dia sebagai saudara saya dalam islam maka di saat dia semakin banyak pekerjaannya soal agama banyak pekerjaannya soal membahagiakan hati baginda nabi semakin cinta saya saya kepada dia subhanallah jarang ya orang kadang dikasih hal itu kadang tapi kalau keluargaan sudah terbangun kecintaannya atas dasar itu itu disyukuri berarti itu apa rumah setengah sorga tidak saling membangunkan kan sudah ada hadis di depan itu betapa indah rumah tangga tatkala si perempuan suka bangun malam si laki-laki suka bangun malam tatkala si laki-laki tidak bangun malam maka diambilkan air dituyangkan kepada mukanya agar sama-sama bangun malam biasanya sodakoh kok gak sodakoh biasanya perhatian kepada orang lain gak perhatian kepada orang lain semakin berkurang itunya semakin berkurang pula berarti terbangun kekeluargaan tersebut ala mahabbatil ukhuwa ilislah minyya sebagaimana yang Allah berikan kepada Masa'roni wahadal khuluquadapun ini ahlak-ahlak kolilun sedikit sekali man yatakhallak orang yang berakhlak fihi dengan man minal muridin dari orang-orang yang menjalankan perjalanan menuju Allah walidali kahaddarul asyiyah dan darga itu mewanti-wanti alasyiyah apa guru-guru min mahabbatil nisa dari menurut kecintaan kepada wanita dan bagi wanita menaruh kecintaan kepada suaminya kecintaan yang berbangsa nafsu bukan kecintaan yang atas dasar agama bukan cinta karena Allah karena mengikuti lilquranil adim alquranil adim wa filhadisi dalam hadis syarif ma tarogtu ala umati fitnatan hiyya adharru alaihim nal nisa tidak meninggalkan aku ala umati atas umatku suatu fitnah hiyya adha pun fitnah adharru lebih bahaya alaihim atas umati minan nisa dari perempuan jika kau berkeluarga sudah beberapa tahun wahai lelaki cintamu tetap kepada perempuanmu dalam artian perempuanmu walaupun gak sholat walaupun meninggalkan perintah-perintah Allah walaupun berbuat yang menjadi murkanya Allah kamu tetap mencintainya tidak berkurang cintamu kepadanya ingat bahwa kamu telah kena fitnah oleh perempuan tersebut ingat engkau telah teracuni cinta kepada wanita sehingga membutakanmu dari apa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan jika cintamu kepada wanita berhubungan kepada apa cintamu kepada Allah niscaya tandanya seperti yang Allah berikan kepada Imam sya'ronim begitu pula wanita ingat kalau lihat cintamu kepada suamimu seakan-akan suamimu berbuat apa solat gak solat zakat gak zakat baik kepada orang atau dolim kepada orang bagimu tidak ada apa-apa tidak berkurang cintamu kepada suamimu ingat berarti engkau telah terfitnah engkau telah tertibu daya dengan kecintaanmu kepada suamimu itu bangunlah kecintaan atas dasar lillahi ta'ala jangan atas dasar yang lain jika kau ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah au kamakola atau seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad unama kanat inisa fitnah hanya saja ada siapa perempuan fitnah yalah fitnah li'anal haq karena seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala hababah mencintakan memberikan kecintaan siapa Allah unah kepada wanita ilaina untuk kita bihukmi topi dengan hukum tabiat kewajaran watak semua Allah memerintahkan siapa Allah unah kepada kita bihukmi jahadati nafsi untuk memperjuangkan berjuang dengan hawa nafsu hatta nakhruj min mahabbatiyah sehingga kita bisa keluar dari mencintai wanita dengan hukum toba bihukmi jahadati min mahabbatiyah min mahabbatiyah dari kecintaan kita kepada wanita atobiyah yang secara watak kemanusiaan menuju al-mahabba syariah kecintaan yang bangsa syariat dan sangat sedikit orang yang sabar untuk memperjuang berjuang dengan hawa nafsunya hatta yakhruj andalik sehingga keluar dari hal itu dan lebih jelasnya itu anal mahabbat sesungguhnya kecintaan atobiyah yang berbangsa watak atau biatur sul-abdal atob akan apa istilahnya akan mewariskan kepada seorang hamba al-atobah pada kehancuran li anaha sahwatun nafsi karena sesungguhnya mahabbat atobiyah adalah mahabbah yang muncul dari dasar keinginan nafsu belaka wal haku ta'ala sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala gho yurun iaitu yang mempunyai kecemburuan apa tajam la yuhibbu tidak suka siapa Allah ayyara pada olehnya melihat siapa Allah fikul bi abdih di hati hambanya al-mu'min yang mu'min mahabbatan li guairihi kecintaan kepada selain Allah ilamin ajlihi kecuali karenanya Allah karena Allah faedah akhraja tetkala mengeluarkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala mahabbatah kecintaannya kecintaannya lelaki kepada wanita atau biya yang sebangsa tobiat wajar wata ila qado'il mahabba ila fado'il menuju kepada halaman kecintaan yang bangsa syara waqallah dan sedikit orang yang sabar alamu jahadati nafsi hatta yakhrujul abdu ila fado'il mahabbatah syariah sedikit yang sabar atas berjuang memperjuang atau memerangi hawa nafsunya sehingga keluar dari dan hingga keluar alamdu siapa hamba ila fado'il mahabbat kepada teras kecintaan yang bangsa syariah dari apa cope'en atau apa apa sempitnya mahabbah yang bangsa nafsu maka orang tersebut sungguh aman dari fitnah selagi orang tersebut ada di dalam cinta watak yang bangsa watak maka orang tersebut masih dalam hijab masih dalam apa tutup-tutup masih dalam tirai-tirai dari 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 Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala wa mustaghilun angka mali to'atihi dan sibuk dari menyempurnakan ketua antan kepada Allah wa minhuna kola dan dari ini berkata siapa sayidi guru saya kata saya sa'roni ali khawas saya ali khawas rahimullah ta'ala ia kawal maratul hasna hati-hatilah kamu kepada perempuan yang molek cantik manis wajah atau paras wajahnya fa'inna dororoha karena bahayanya orang yang cantik manis molek wajahnya alaika berat atasmu itu lebih banyak aksar lebih banyak min dororih sawha min dororih sawha dari bahayanya wanita yang mempunyai paras jel jelek makanya orang yang mundi bini paras jelek aman damai tak kira genggoreng di anas sawha tusibuka fi dohirik karena sesungguhnya wanita yang punya paras jelek tusibuka hanya apa jatuh kepadamu fi dohirik dalam tampilannya wala tadkulu mahabbatuha kolbak dan tidak akan masuk kecintaannya si sawha tersebut kolbak pada hatimu bedawal hasna sedangkan wanita yang cantik molek rubba masakanat mahabbatuha fi kolbak mungkin saja bersemayam kecintaan kecintaannya kecintaan kepada hasna fi kolbik dalam hatimu fam tanah al-haqku min duruh mudukhulihi sehingga menjadi terjegah al-haqku apa Allah min durukhulihi dari masuknya Allah akhirnya kebenaran tidak mau masuk dalam hatimu atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau masuk dalam hatimu karena hatimu sudah dikuasai oleh apa dikuasai oleh perempuan yang parasnya indah famadha fihi as-syaitan maka bertelur di dalam hatimu itu as-syaitan wa farroho dan meneteskan telur-telur yang banyak na'udhubil na'udhubillah mima yajibu ala zawud sesuatu-sesuatu yang wajib dilakukan atau dipenuhi wajib atas istri umurun ada pun ialah beberapa urusan min ha sebagian dari urusan tersebut mulazamatul maskan wa adamul khuruj min manzi liha menetapi mendiami tempat tinggal wa adamul khuruj dan tidak mudah keluar wa adamil khuruj dan tidak mudah keluar min manzi liha dari rumahnya ilal masjid wa gairi baik kepada menuju masjid atau selainnya masjid ilal bitnizaw jihah kecuali dengan izin suaminya aw ilmi ridohu atau dia sudah tahu keridoannya suaminya di kaulian umpama suaminya bilang pakoknya kalau urusan agama walaupun gak izin kepada saya gak apa-apa berarti ilmi ridohu kalau selain itu amit kepada saya wah kalau umpama apa kau luar bilang saya bilang kabari saya ya harus kabari jangan sampai keluar tidak berkabar kepada suaminya tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan olehnya mendiami antakdana atau ya diam olehnya diam si beti jaujia di rumahnya suaminya mar'ah halid adapun suaminya karihun ialah tidak senang kepada mar'ah maksudnya apa bukan berarti maksudnya tatkala suamimu tidak senang kamu keluar dari rumah pergilah ke rumah ayah ibu bukan berusaha lah kamu selagi suamimu ada di rumah tidak benci tidak marah kepadamu selagi begitu pula tatkala suamimu di luar rumah usahakan jangan sampai marah kepadamu walatah rujan jangan keluar siapa mar'ah wahua karih halid adapun suamimu karih yalah benci kepadamu la walatuti ufi dan tidak taat siapa siapa kamu mar'ah di dalam rumah ahadan kepada siapapun kecuali kepada suamimu maksudnya walatuh khasin dan jangan berbuat kasar yang menyakitkan bisodri pada dadanya zauj walatah tak tazir dan jangan meninggalkan siapa perempuan firasahu pada kasutnya zauj walatatadri jangan memukul siapa zauj maka dengan hal itu apa kenikmatan kebaikan kabila Allah maka menerima siapa Allah udraha kepada kepermaklumannya imra'ah waaflah wajah dan betapa beruntung wajah apa wajahnya al-mar'ah walau tidak ada dosa atas mar'ah dan jika tidak dan jika ada apa zauj apa enggan ayyardah pada oleh nyari do'anah kepadanya untuk dapat permaklumannya pada dimaklumkannya yang kedua adamul khuruj liyadatil marid tidak adanya keluar untuk menjenguk orang sakit walau liyadatil abiyah walaupun untuk menjenguk ayahnya wu'miha atau ibu dan ibunya idamir adatadkala sakit apa ayah dan ibunya min huduri maut ima dan atau melayat kematian ke ayah dan ibu atas si ima hadir kematian ayah dan ibunya atas si ima dan melayat ayah ibunya idamata terkala mati siapa keduanya kecuali dengan izin suaminya atau tahunya suaminya dari saya kalau berkata dan memerintahkan perempuan-perempuannya dan memerintahkan istrinya olehnya tidak keluar dari rumahnya sedangkan ada apa bapaknya si ima tersebut ada di tingkat bawah paling bawahnya rumah apartemen dan ada siapa zawjah tadi itu sepenuhnya tersebut ada di loteng atas ada di tingkat yang atas siapa bapaknya dan berkata siapa orang tersebut berkata siapa nabi hati hati takutlah kamu kepada suamimu jangan keluar tunggu suamimu lalu dulu tidak ada hp karena sekarang sudah ada hp enak kalau amit lewat hp Mertuanya tatkala sakit atau mati Karena tatkala tidak diberi izin Ini akan menyebabkan permusuhan antara dirinya dengan mertuanya Tidak diperolehkannya bersodakol dengan harta suaminya Kecuali dengan izin suami Diketahuinya ridhanya suami Nabi Umama dari Sayyidina Abu Umama berkata Siapa Nabi Umama? Salam minta rajulan siapa seorang lelaki? Nabi Muhammad SAW dan berkata siapa lelaki tersebut Ya Rasulullah, Ya Rasulullah SAW Apa hak suami yang harus dipenuhi bagi seorang perempuan? Kau dah berkata siapa Nabi? Jika ada seorang perempuan keluar membaik Tihah di rumahnya Imrah Ruh summa rajad lalu pulang Siapa Imrah irahi kepadanya? Fawajad dan zaujah kotak kotak judaman Lalu menemukan siapa zaujah, siapa istri Zaujah keadaan suaminya kotak kotak telah Apa berkelunturan Apa kek-pekek Apa badannya itu putus-putus Judaman karena penyakit kista Telah meleleh hidungnya selalu dengan darah? Lalu menjilat siapa istrinya itu Kepada suami dengan lisannya Masih belum memenuhi seorang istri tersebut Hak yang harus Haknya seorang suami yang harus dipenuhi Tidak boleh bagi seorang perempuan keluar dari rumah suaminya Kecuali dengan izin suaminya Wala antuk tiyamim bayti jolahnya Memberikan sesuatu dari rumah suaminya Almar'a illa bitni Kecuali izinnya Sang suami Tidak boleh memberikan Bahkan disunatkan bagi seorang perempuan Kalau ingin memberikan sesuatu miliknya Kepada orang lain itu masih Amit atau izin kepada suaminya Mas saya punya Apa baju ingin saya berikan ke sana itu sunat Apalagi Barangnya suah Suami Umbama ada barangnya suami Mau diberikan kepada saudara laki-lakinya Atau keponakannya Tanpa amit kepada suaminya Jangan sampai Jangan sampai Tidak bolehnya Mensifati seorang perempuan luar Perempuan lain Kepada suaminya Kecuali karena hajat Karena Ada apa Ada kebutuhan Di kuala Rasulullah Karena da'uhnya Nabi Muhammad Jangan sampai Menceritakan secara Terang-terangan Secara jeras Atau kalau TV Jangan menayangkan secara Lev Lev itu kan Apa Al-Mubasir Penayangan Lev-Mubasir Jangan sampai Wanita itu menceritakan Saya ketemu Teman saya Wajahnya glowing Cantik Mukanya Widungnya Anu Wah cantik Mas Anu Dicerita itu memang Anu Badannya itu langsing Anu Jangan cerita ke suamimu Begitu Takut suimu Membayangkan orang itu Sehingga Ingin bertemu dengan orang itu Menyelidiki Setelah ketemu orang itu Ternyata jatuh cinta Kepada orang yang Setelah jatuh cinta Kau salahkan suamimu Padahal kau yang membuka Pertama kali Pintu untuk suamimu Kepada hal tersebut Akhirnya mencintai dia Membenci kamu Makanya Jangan menceritakan Perempuan lain Kepada suamimu Sama sekali Hati-hati Hati-hati Takut menanamkan penyakit Di hati suamimu Kecuali Hajah Karena Hajah Om Mama ya Si suami ingin Mengawinkan Seorang perempuan Dengan seorang laki-laki Tanya Bagaimana perempuan itu Layak ya Itu kan di Hajah Tidak apa-apa Kalau tanpa Hajah Pokoknya Apa Kor ngomong gitu ya Apa Asal-asal bicara Kayak gitu Hati-hati Kecuali Lagi-lakinya Memang orang-orang yang takut Kepada Allah Takwa lain lagi Tidak ngefek hal itu Takut Takut laki-laki yang Mudah memang Suka kepada perempuan Tidak gitu Fatan Atta halalu Mensifati Siapa al mar'ah Ha kepada mar'ah Lain itu Liza ujia Kepada suaminya mar'ah Ka'anahu yan duru ilaiha Dari saking jelasnya Seakan-akan suami itu Melihat kepada perempuan Yang dijeritakan Oleh istrinya itu Qolal qobisi Berkata Siapa al qobisi Wal hikmatu Fihadan nahi Ada pun hikmah Di dalam larangan ini Khosiyatu ayu Jiba zauju Olehnya Takutnya Olehnya Merasa apa Merasa tertarik Zauju apa Seorang suami Al-waswa pada Sifat al-madkur Yang dituturkan Fayuf tidarika ila Tatrikil wasifah Maka akan Menyebabkan hal itu Kepada Mentolak Wanita yang Mensifati Yaitu istrinya Atau menyebabkan Kepada terfitnahnya Atau tertariknya Atau Terseretnya dirinya Mencintai seorang Yang seram perempuan Yang disifatinya oleh istrinya itu Jangan sampai Menghabarkan Atau menceritakan Apa-apa yang terjadi Di antara dirinya Dengan suaminya Kepada siapapun Baik Kejadian yang tidak menyenangkan Atau kejadian yang menyenangkan Kejadian yang menyenangkan Menceritakan Tadi malam saya berkumpul Dengan suami Saya main kayak gini Sama suami Jangan sampai Jangan sampai Itu rahasia Atau yang tidak menyenangkan Saya kemarin bertengkar Sama suami Saya tunjuk suami saya 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 apa Saya siksa suami saya Diceritakan Jangan Itu bahaya Dikaudihkan Dahunya Nabi Muhammad S.A.W Inna adhamal aman Intullah Yama al-qiyama Sesungguhnya Paling agungnya Amanah Di sisi Allah Subhanahu Yama al-qiyama Rajulun Seorang lelaki Yang membahas Sesuatu Rahasianya Kepada perempuan Watufdi Dan si perempuan Juga membahas Yufdi Mengatakan Apa Mengatakan Apa saja Kepada perempuannya Watufdi Dan mengatakan Apa saja Si perempuan Ilahi kepada suaminya Suma yufsi Siroh lalu Lalu Apa Menyebarluaskan Siapa Rajul Siroha Kepada rahasianya Istri Dan berkata Siapa Adi Surat Wasallam Sesungguhnya Paling jeleknya Orang Dan menceritakan Siapa Laki Tersebut Rincian Apa Yang terjadi Di saat Berjima Waqab Dan sebelumnya Jima Min Muqaddimatihi Dari Prajima Walhadis Dan menceritakan Yak tadi Kaunafi Idalikah Walhadis Ada pun hadis Yang di atas Yak tadi Menerangkan Kaunafi Idalikah Pada adanya Perlakuan Seperti itu Kabirotan Ialah dosa besar Lilwa'idil Madkur Karena ada Apa Ancaman Yang disebutkan Di dalamnya Syarid Nisa Atau Aqdamul Amanah Paling agungnya Amanah Yang kenapa Adamul Khuruj Anto Atiz Zaud Tidak adanya Keluar dari Ketaatan Kepada suami Filma'rufi Di dalam Kebaikan Atau Dalam hal Yang patut Dikolih Al-Sulat Salaam Karena Sabda Nabi Muhammad Salaam Ida Batatil Mar'ah Jika tidur Malam Menginap Siapa Soalan Perempuan Haji Ratan Fira Sazaudiah Dalam Keadaan Menjauhi Tempat Tidur Suaminya La'anat Maka Mela'anat Ha Kepada Orang Malaikat Siapa Malaikat Hata Sehingga Pagi Hari Siapa Saja Perempuan Batat Yang Menginap Malam Sedangkan Suaminya Mar'ah Radin Puas Atau Rela Ridha Kepadanya Dakhulat Al-Jannah Maka Orang Pertama Masuk Surga Apakah Kamu Tidak Mau Saya Khabar Khabari Kalian Semua Bini Sa'ikum Dan Keadaan Wanita Wanita Kalian Semua Min Ahl Jannah Menjadi Ahli Sorga Adalah Al-Wadud Al-Walud Al-Wadud Ialah Orang Mencintai Benar Kepada Suaminya Al-Walud Yang Produktif Al-A'ud Al-Zawjiha Al-A'ud Al-A'ud Ialah Orang Yang Apa Yang Selalu Kembali Kepada Suaminya Walaupun Membencinya Tetap Nyander Abeli Buruh Kalakena Al-A'ud 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 Mudah Kembali Taat Kepada Suaminya Walaupun Si suami Tersebut Membencinya Wakauluhu Dan perkataan La'aduku Komson Artinya La'aduku Nauman Tidak Akan Merasa Enak Tidur Allah Kalau Nisa Saya Saya Adalah Delegasi Perempuan Untuk Pasuan Kepadamu Allah Rabbul Rijal Allah Tuhan Wanita Sedangkan Adam Bapaknya Lelaki Bapaknya Perempuan Waba'asak Allah Dan telah Mengutus Kepadamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilar Rijal Wan Nisa Kepada Lelaki Dan perempuan Bukan hanya Lelaki Saja Far Rijal Idha Khoraju Lelaki Tatkala Keluar Fisa Bilillah Dalam Berperang Di jalan Allah Fakutiru Lalu Terbunuh Mereka Fahya Inda Rabbim Yerzukun Maka Mereka Hidup Di sisi Tuhannya Mendapat Pelayanan Yang Yang Memuaskan Wada Khoraju Dan Tatkala Keluar Lahum Minal Ajrim Kot Amilu Tatkala Keluar Siapa Mereka Untuk Fisa Bilillah Lahum Dimiliki Mereka Rijal Minal Ajri Dari Pahala Sesuai Dengan Apa-apa Yang Dilakukan Sama Rijal Sedangkan Kita Berkhidmah Kepada Mereka Rijal Dan duduk Bersama Lalu Apa Yang Kita Dapat Dari Pahala Ya Rasulullah Berkata Siapa Nabi Muhammad Laha Kepada Imrah Tersebut Akri Nisa Amin Sala Sampaikan Wahai Perempuan Anisa Kepada Perempuan Perempuan Yang Mengutus Dariku Salam Sesungguhnya Taat Kepada Suami Sama Saja Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Lelaki Yang Keluar Fis Sabih Dillah Tapi Sayang Sedikit Dari Kalian Wahai Wanita Yang Melakukan Hal Itu Berkata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tidak Akan Melihat Allah S.W.T Ila Meruatin Kepada Seorang Perempuan Lataskur Yang Tidak Berterima Kasih Zaw Jaha Kepada Suaminya Imro'ah Sedangkan Dia Sadar Selalu Butuh Kepada Suaminya Berkata Nabi S.W.T Termasuk Dari Kebahagiaan Al-Mar'atu Sualehah Yaitu Perempuan Yang Sualehah Taruh Melihat Kamu Kepadanya Fatuh Dibuka Membuat Senang Siapa Membuat Senang Siapa Mer'ah Kepadamu Watagib Ba'an Ha Watagib Dan Kamu Pergi Tidak Ada Di Sisinya Fatah Manaha Maka Membuat Aman Siapa Menjadikan Tentram Hatimu Tentram Kepadanya Ala Nafsiha Alias Melasa Aman Ala Nafsiha Atas Dirinya Mar'ah Wa Malika Dan Hartamu Termasuk Celaka 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 Suatu Celaka Celaka Ada Perempuan Taruh Yang Melihat Siapa Kamu Kepadamu Fatah Su'ukah Lalu Menjelekan Siapa Perempuankah Kepadamu Dan Selalu Menggunakan Lisanya Menyakitimu Dan Jika Keluar Kamu Jauh Kamu Anha Darinya Tidak Membuat Aman Tidak Menjadikan Tentram Hatimu Dengan Meninggalkannya Ala Nafsiha Atas Dirinya Wa Malika Dan Hartamu Ada Kekhawatiran Setelah Kamu Keluar Ada Kekhawatiran Awas Istriku Serong Awas Hartaku Dipakai Itu Berarti Kalau Ada Kekhawatiran Tersebut Berarti Wanitanya Itu Enggak Beres Siapa Saja Orang Perempuan Yang Bermuka Musam Kepada Suaminya Kecuali Nanti Akan Dibangunkan Dari Kuburnya Dalam Keadaan Hitam Mukanya Dan Tidak Bisa Melihat Pada Sorga Allah Yang Yang Ketujuh Oleh Mengurung Mengurung Diri Kepada Kepada Kematian Seseorang Lebih Dari Tiga Hari Kecuali Kematian Suaminya Yaitu Mengurung Diri Selama Empat Bulan Sepuluh Hari Hinnah Dan Dari Rumah Mereka Walayah Jangan Sampai Keluar Mereka Siapa Perempuan Faidatun Khidmat Zawjah Liza Jihah Wa Aksuhu Pelayanan Seorang Istri Kepada Suaminya Dan Sebaliknya Tidak Ada Perbedaan Pendapat Antara Antara Ulama Yang Ahli Fikih Di Dalam Sesungguh Istri Bagi Istri Melayani Zawjah Pada Suaminya Istri Fil Baid Di Rumah Baik Ada Siapa Wanita Termasuk Orang Yang Memang Berkhidmah Dengan Dirinya Sendiri Atau Bukan Termasuk Orang Yang Berkhidmah Dengan Dirinya Sendiri Mereka Berbeda Pendapat Di Sesungguh Berkhidmah Kepada Suami Itu Tidak Wajib Atas Istri Lakin Al-Awlah Hanya Saja Lebih Utamalah Kepada Istri Melakukan Apa Yang Telah Apa Menjadi Kebiasaan Bihi Dengan Ma Wada Bala Nafiyah Nabi Kata Siapa Wajibnya Melayaninya Seorang Mar'ah Kepada Suaminya Mar'ah Dianatan Sebagai Tuntutan Agama Bukan Suatu Keharusan Rumah Tangga Dianatan Nabi Sallallahu 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 Kostamal Amal Telah Membagi Pekerjaan Baina Sayyidina Ali Diantara Sayyidina Ali Sayyidina Fatimah Sayyidina Fatimah Faja'ala Amal Dakhil Nabi Muhammad Menjadikan Pekerjaan Di Dalam Rumah Itu Tanggungjawab Atas Sayyidina Fatimah Dan Pekerjaan Diluar Rumah Sayyidina Ali Maka Tidak Boleh Bagi Seorang Istri Menurut Hanafiyah Antak Khuda Min Zawjih Ajron Bolehnya Meminta Dari Suaminya Sebagai Ajar Sebagai Bayaran Atau Uap Upah Sebagai Upah Min Ajli Hidmatiyah Karena Pelayanannya Istri Lahu Kepada Suami Wadah Bajum Hurul Malikiyah Dan Berpendapat Siapa Kebanyakan Ulama Malikiyah Abu Sur Dan Abu Sur Abu Bakar Bin Abu Syaibah Abu Sihak Al Jau Zajani Atas Wajib Atas Mera Atas Perempuan Khidmat Zawjihah Berkhidmat Kepada Suaminya Di Pekerjaan Pekerjaan Dalam Yang Telah Menjadi Kebiasaan Dengan Melakukannya Seorang Istri Dengan Sesamanya Di Kisah Yang Terjadi Sayyidina Ali Dan Sayyidina Fatimah Atas Putrinya Yang Berkhidmat Di Dalam Rumah Berkhidmat Di Luar Amal Dari Pekerjaan Wali Hadis Dan Karena Hadis Lahu Amart Adan Ayyus Judali Adin Amart Atas Judali Zawjihah Jika Aku Diperbolehkan Untuk Memerintahkan Seseorang Boleh Sujud kepada Seseorang Maka Aku Akan Memerintahkan Seorang Perempuan Untuk Bersujud Kepada Suaminya Dan Jika Sebenarnya Lelaki Memerintahkan Istrinya Untuk Pindah Dari Gunung Merah Menuju Gunung Hitam Lalu Balik Lagi Dari Gunung Hitam Menuju Gunung Merah Lagi Maka Ada Apa Keharusan Seorang Perempuan Tersebut Olehnya Melakukan Siapa Perempuan Berkata Siapa Maka Ketuaatan Ini Ada Gambaran Ketuaatan Pada Sesuatu Yang Tidak Ada Mangfaat Di Dalam Bagaimana Ketuaatan Kepada Yang Berhubungan Kepada Kebutuhan Kehidupan Kesehari Hariannya Suami Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Memerintahkan Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Istri-istrinya Nabi Berkhidmat Berkhidmah Berkhidmah Kepada Suaminya Lalu Berkata Dan Maka Berkata Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Ya Aisyah Wahai Aisyah Ad Iminah Memberilah Makan Kamunah Kepada Kepada Kami Ya Aisyah Wahai Aisyah Halumi Kesini Bawa Pisau Wasadi Dan Asahlah Pisau Itu Dengan Batu Artinya Nabi Menyuruh Aisyah Agar Melayani Dirinya Berkata Setiap Setiap Wanita Yang ada Laha Bagi Wanita Tokoh Kemampuan Minan Nisa Dari Perempuan Setiap Seseorang Yang ada Baginya Kemampuan Minan Nisa Dari Perempuan Untuk Berkhidmah Di rumahnya Perempuan Fikubzin Di dalam Membuat Roti Atau Membuat Olahan Atau Selainnya Anadalika Sesuatu Itu Tidak Wajib Kepada Sang Suami Jika Sudah Diketahui Sesungguhnya Sepadanya Perempuan Seperti Itu Itu Bisa Mengurus Dengan Sendirinya Ada Pun Di Satu Sisi Pelayanannya Seorang Suami Kepada Istrinya Fakod Dhabajumurul Ulama Telah Berpendapat Siapa Kebanyakan Fukuha Minal Malikiya Wasyafiyah Dari Madhab Maliki Dan Shafi'i Walhanabilah Dan Habanabilah Ila jawazi Khidmat Rojulil Hur Yaitu Bolehnya Melayaninya Seorang Lelaki Yang Menjadikan Menjadikan Suaminya Sebagai Pelayan Dirinya Menjadikannya Sang Suami Khidmat Tahul Laha Khidmat Dirinya Kepada Isteri Sebagai Mahar Saya Kawin Kamu Dengan Mahar Saya Akan Melayanimu Tidak Boleh Haram Amal Tazawjah Amal Tazawjah Ala Ayyir Aghona Mahak Sanatan Awyar Zra' Arduha Fatas Fatas Miatul Mahri Suhihah Menurut Imam Hanafi Jika Mengawini Mengawini Seorang Laki Kepada Perempuan Atas Olehnya Apa Mengembala Kambing Kambingnya Perempuan Selama Satu Tahun Atau Mengelola Buminya Seorang Perempuan Maka Memberi Apa Memakai Mahat Tersebut Sah Dan Boleh Berkhidmatnya Suami Kepada Istri Tetauan Dengan Sukarela Berkata Siapa Al-Kasani Imam Al-Kasani Jika Menyewa Siapa Perempuan Kepada Suaminya Untuk Melayani Dirinya Di rumah Dengan Dengan Ongkos Sewaan Yang Ditentukan Maka Hal itu Boleh Karena Berkhidmat Di rumah Itu tidak Wajib Bagi Seorang Suami Maka Ini menjadi Sewaan Kepada Sesuatu Yang Tidak Wajib Atas Ajir Atas Orang Yang Disewa Akan Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Selalu Berkhidmat Kepada Keluarganya Katanya Nabi Muhammad Sering Menyapu rumahnya Walaupun Hal itu Tidak Wajib Tapi Membantu Istri Tuhal Salah Satu Dari Akhlak Mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fasru 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 Fasal Yang Kedelapan Menangkan Di Dalam Nasihat Pitutur Wujangan Kepada Kedua Memperlahi Suami Isteri Berkata Siapa Habib Iman Abdullah Iman Abdullah Al-Fasru 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 Isteri Iyalu Dan keluarga Wa yakni Bil Ahli Hawuna Dan Memaksudkan Siapa Aku Bil Ahli Dengan Kalimat Al-Fasru 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 Isteri 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 Dengan Kalimat Keluarga Kullu Kullaman Nakni Kullaman Kepada Setiap Orang Yakunu Yang Adafi Nafakotil Insan Di Dalam Apa Tanggungjawab Nafakohnya Di Dalam Masuk Dalam Kategori Dapat Nafakoh Dari Seorang Manusia Dan Di Bawah Perhatian Insan Dan Ketanggungannya Insan Mengurus Dengan Memberikan Nafakoh Kepada Al-Iyal Dan Memberikan Baju Menutupi Aoratnya Al-Iyal Waliayati Hukukim Dan Memperhatikan Hakannya Iyal Wali Sadihim Dan Membimping Al-Iyal Ila Wadhaifidinim Pada Keharusan Agamanya Al-Iyal Dan Pada Apa-apa Yang ada Di dalam Mas Salamatuhum Ada pun Keselamatannya Iyal Dan Selamatnya Iyal Fidhal Fidhal Akhirat Di Rumah Al-akhirat Walai Dan Atas Al-Insan Begitu Juga Apa Ada pun Olehnya Wajib Hum Pada Iyal Al-Qiyamu Apa Melaksanakan Bima Dengan Apa Yajib Yang Wajib Apam Al-Alaihim Atas Iyal Min Awam Dari Perintah Perintah Allah Nabi Nabi Dan Menjahu Darangan Allah Wa Al-Qiyamu Mekata Sallallahu Sallallahu Yakin Nisa Dalam Haknya Perempuan Walahunna Dan Memiliki Walahunna Milik Para Nisa Walahunna Dan Milik An Nisa Walahunna Memilik Perempuan Perempuan Ada pun Sama Dengan Apa Apa Al-Alaihim Yang Wajib Atas Perempuan Bilma'rufi Dengan Sesuatu Yang Ma'ruh Jadi Bukan Hanya Wajib Bagi Seseorang Tersebut Mencukupi Kebutuhan Jasmani Keluarganya Begitu Juga Kebutuhan Rohaninya Kata Al-Habib Abdullah Bin Al-Wi Al-Hadam Dan Bagaimana Sekiranya Masuk Dalam Kategori Orang Yang Mengamalkan Dahu Allah Ku Anfusakum Wa Ahlikum Narawakuduan Nas Walhijarah Jagalah dirimu Tidak cukup dirimu Saja Juga Keluargamu Karena Kegagalan Keluargamu Adalah Bagian Dari Kegagalan Mu Kesuksesan Keluargamu Adalah Bagian Dari Kesuksesan Maka Tidak Arti Pengorbanan Sebesar Apapun Yang Kau Korbankan Jika Keluargamu Kelak Sukses Dihadapan Allah Maka Itu Bagian Dari Ketinggian Nama Baikmu Dan Ketinggian Derajat Dan Pangkatmu Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Soal Membangun Kehidupan Rumah Tangga Dan Agar Dianugerahi Anak Yang Soleh Allah Tidak Memilih Siapa Bahkan Allah Subhanahu Kehidupan Para Nabi Bahwa Tidak Semua Nabi Secara Ilmiah Itu Sukses Membangun Kehidupan Rumah Tangga Allah Subhanahu Wata'ala Memilih Nabi Adam Dan Nabi Nuh Tidak Menyebutkan Keluarganya Tapi Setelah Menyebutkan Nabi Ibrahim Dan Lelaki Yang Bernama Imran Disebut Semua Dengan Keluarganya In Allah Subhanahu Wata'ala Ibrahim Wa Imrana Alal Alamin Pertanyaannya Kenapa Di ayat tersebut Tadkala Menyebut Nabi Ibrahim Disebut Dengan Keluarganya Tadkala Menyebut Apa Sesu Kosok Yang Bernama Se-Imran Ini Disebut Dengan Keluarganya Sukses Dalam Membangun Kehidupan Rumah Tangga Sehingga Istri Dan Anaknya Sesuai Dengan Kolidor Yang Telah Allah Subhanahu Wata'ala Tetapkan Bisa Menjalankan Kewajipan Dirinya Dan Keluarganya Bisa Membangun Biah Atau Lingkungan Yang Agamis Dalam Kehidupan Rumah Tangganya Mampu Menjadikan Sorga Dalam Kehidupan Rumah Tangganya Kenapa Nabi Adam Kau disebut Sendirian Keluarganya Disebut Karena Disana Ada Kasus Habil Kobil Kenapa Nabi Nuh Karena Disana Ada Kasus Kanan Bukan Bukan Berarti Saya Berbicara Tentang Rumah Tangganya Seorang Nabi Tapi Ini Adalah Suatu Ibro Pelajaran Yang Harus Oleh Kita Di Di Belajari Faya Bagilin Insan Maka Sayogianya Linsan Bagi Manusia Apa Olehnya Ada Bagus Dalam Bergaul Bersama Perempuan Perempuannya Baik Ibunya Atau Putrinya Atau Embaknya Atau Istrinya Liatifat Akhlak Lemah Lembut Akhlaknya Syafiqon Penukasi Sayang Rofiqon Selalu Menemani Dalam Keadaan Apapun Sabar Atas Antipati Nyanisa Wasu Akhlak Nyanisa Dan Adakah Selalu Banyak Toleransi Lahu Nakebara Nisa Bima Yajib Pada Sesuatu Yang Wajib Lahu Yang Miliknya Minar Hukum Dari Hak Yang Wajib Atas Dilakukan Atas An Nisa Makanya Saya Waktu Baru Kawin Saya Posang Bingung Juga Karena Saya Enggak Pernah Bersama Wanita Dan Wanita Itu Enggak Pernah Bersama Saya Saya Minta Nasihat Kepada Abah Kisufian Ini Perempuan Mau Diapakan Gimana Itu Kata Abah Saya Pakai Bahasa Madura Cung Betahan Cung Di Masih Cung Betahan Jadi Cung Tenggian Pangkat Taya Juna Nifan Allah Cung Betah Betahan Mana Yang Lebih Betah Di Antara Kamu Dan Istrinya Itu Yang Yang Lebih Tinggi Pangkatnya Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Memang Kalau Bersama Keluarga Itu Nampak Apa Nampak Ketajaman Kepemimpinan Seorang Lelaki Terlihat Lelaki Tersebut Seakan Akan Hina Kebanyakan Kalau Kita Terliti Ceritanya Sehidina Umar Kita Terliti Ceritanya Keluarganya Para Wali Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Harus Banyak Toleransi Harus Banyak Menyadari Bahwa Pasangan Kita Itu Adalah Manusia Bukan Merekat Artinya Wajar Saja Salah Dalam Melaksanakan Tugas Sama Seperti Kamu Juga Jangan Menentut Istri Kita Harus Sama Dengan Apa Bunyai Ini Atau Sama Dengan Sayyiditun Khadijah Wah Terlalu Tinggi Kamu Siapa Kamu Bukan Muhammad Kamu Bukan Kiai Bulan Tadkala Kamu Melihat Istrimu Begitu Itu Pertanda Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Memberitahu Apa Kedudukanmu Di sisinya Allah Karena Kau 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 Ada pun Sesuatu Yang Wajib Atas Anisa MIn Hukuk Kila Dari Hakhak Nya Allah Fayukallif Maka Harus Membebankan Siapa Al Insan Huna Kepada Anisa Dengan Dengan Menjalankan Dengan Hukuk Allah Dan Tidak Ada Kata Toleransi Dan Tidak Ada kata apa jangan sampai ada teledor fidalika di dalam hukukullah makanya Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa Nabi Muhammad itu di keluarganya seakan-akan bukan keluarga bermain sama anak tak kala dibutuh menjadi teman tak kala dibutuhkan menjadi ayah tak kala dibutuhkan menjadi sosok pemimpin jadi pemimpin tapi tak kala sudah adan dikumandangkan maka Nabi Muhammad itu sudah tidak kenal kepada putera-puterannya sudah tidak kenal sama istrinya tak kala sudah dihadapkan kepada hak Allah subhanahu wa ta'ala maka melupakan semua hak-hak yang di bawah hal itu mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala oh kadalika dan begitu juga lah yang bagi tidak seharusnya sewajarnya lahu bagi al-insan ayyum malika pada olehnya memasrahkan segalanya atau memilikkan almar atta kepada perempuan amrohu kepada urusannya al-insan wa yuwaliyah dan memberi kekuasaan penuh kepada almar anapsahu urusan dirinya wa malahu dan urusan hartanya kamayab alu yang sebagaimana dilakukan hukuman nama bakdul agdiyak melakukan bakdul agdiyak siapa orang-orang yang bodoh ghabi orang-orang yang bodoh al-mukhafalin yang tertutup akal sehatnya wa dari kameral umuril mustaqbah hati ada pun ini termasuk dari sesuatu-sesuatu yang tercelah secara syarak wa aklan dan secara akal sehat hukumnya seorang perempuan hukmul mamluk itu sama dengan hukumnya seseorang yang dimiliki wattabe dan yang mengikuti famanja'alal mamluka berani siapa yang menjadikan mamluk budak yang dimiliki malikan sebagai pengatur wattabe matbuan sedangkan yang diikuti matbuan sebagai pengikut tunduk patuh diatur apa saja terserah istrinya terserah budak perempuan budaknya maka orang tersebut orang yang mempunyai watak apa terjungkir balik wa qatqala dan sungguh-sungguh telah bersabda siapa nabi muhammad s.a.w la yufriu qaumun wala umrahum imratan tidak akan mendapat kebahagiaan tidak akan bahagia suatu kaum yang telah memberikan apa kekuasaannya tidak menguasakan siapa kaum amrahum pada urusannya kaum imratan kepada seorang perempuan al-hadis tidak pernah ada seseorang lelaki yuti'u yang patuh kepada perempuannya pada apa-apa yang menginginkan siapa perempuannya kecuali menjungkir balikkan huqah pada emang Allah siapa Allah fi nari pada neraka kecuali melemparkan huqah pada Allah siapa Allah fi nari dalam neraka kadang kadang ada kadang ada makanya ada salah satu perkataan salah satu ulama itu berkata salah satu tiga orang jika tidak engkau apa secara dohir dianiaya walaupun secara batin dalam artian maksud inti dari maksud itu mendidik walaupun secara dohir seakan-akan dulmun ya seakan-akan dolim tapi itu berangkat dari proses pendidikan seperti umpama kita anak tidak diberi makan kecuali satu kali agar dia tidak apa istilahnya untuk umpama anak kirimannya diberi sedikit mondok agar dia tidak mudah apa memboros atau agar dia bisa belajar untuk benar-benar menghemat uangnya kepada sesuatu yang bermanfaat kepadanya secara dohir itu dolim tapi itu adalah pendidikan begitu pula kepada istri siapa tiga itu anak istri dengan budak jika orang tersebut tidak dididik dengan pendidikan yang secara dohir seakan-akan dolim dolamuk pada saatnya setelah besar anak tersebut atau setelah beberapa tahun istri tersebut atau budak tersebut akan menganiaya kamu akan memperalat kamu akan memperbudak kamu akan mengatur urusan kamu karena wajib bagi sang suami itu mendidik istrinya sepahit apapun pendidikan toh setelah si istri itu mempunyai kedewasaan dan pengertian akan mengerti andaikan makanya diceritakan dulu itu ada dua orang apa orang punya kebun ya satu ini punya kebun dimanja diberi air diberi pupuk apa kebutuhannya pokoknya dimanja terus ini satu kebunnya tidak dimanja sekala-kala atau sekali-kali dikasih air sekali-kali tidak sehingga kalau dilihat secara dohir memang lebih rindang ya lebih rindang apa kebun yang dimanja itu daunnya buahnya dan lain sebagainya tapi kenyataannya setelah beberapa tahun ada banjir banjir besar ini kebun yang dimanja ternyata kehanyut banjir semua dengan ramuk-ramuk jadi apa apa akar-akarnya itu ikut tapi orang yang punya kebun kebun yang tidak dimanja itu enggak masya Allah pepohonannya tetap kuat tanya resepnya sini orang yang manja kebunnya kan kebun kamu kan jelek kenapa kuat iya karena saya tahu kalau pohon saya saya siram terus maka akarnya tidak nalar untuk cari air sendiri saya butuh kekuatan pohon yang saya tanam bukan saya butuh kerindangan atau tumbuhnya bagus enggak saya butuh akarnya karena setelah saya jarang memberi air akhirnya di akarnya mencari air sendiri dan semakin apa semakin panjang akarnya semakin kuatlah pohonnya begitu pula kita ke keluarga kita kepada anak turun kita dan disana ada ada makna ada makna khitan nanti akan insyaallah diterangkan khitan itu dolim secara dohir itu apa itu penganiayaan hanya saja syariat dipotongan itu sakit dan melarat atasnya hadapun haknya hadapun haknya terhadapun haknya telapak kakinya telapak kakinya fahalah hisad lalu menjilat siapa ha kepada jarohah almarah siapa istrinya bilisan liha dengan lihsan lihsri lam takum bihaqih alaiha lam takum masih belum menjalankan secara baik bihaqih dengan pada haknya zawj alaiha yang wajib dilakukan atas zawjah bagi lihmarah maka sayuknya bagi seorang perempuan antacaranya berusaha bersungguh-sungguh filkiyam dalam menjalankan hak-hak zawjah suaminya almarah walah tukasir dan jangan sampai lengah atau abai filkiyam dalam menjalankan bihaqih pada hak-haknya zawj rita fuzagar mendapatkan siapa zawjah bihaqih dengan pahala Allah dan rita Allah buatanjuh dan selamat siapa zawjah dari siksa Allah memaafkan atau mentoleransi zawjah tahu pada istrinya suami dengan sebagian toleransi dan jangan terlalu banyak menuntut berat alaiha atas zawjah di dalam harusnya selalu menjalankan bihukuk pada hak-haknya sehingga kalau hal itu terjadi maka akan menjatuhkan siapa zawjah kepada istri dalam kebingungan keserbasalahan keserbasalahan fainan nisa maka sesungguhnya perempuan nakis suatu aklin ialah kurang akal dan agamanya walgolef alaihinna dan keseringan atau kebanyakan alaihinna berat atas si perempuan alaihinna atas sahul watagoful terjadi atas perempuan atas sahulu ada pun menganggap mudah watagoful dan selalu cepat lupa anhu kuki azwaj dari hak-haknya suami waman sama dan barang siapa yang mentoleran dari suami wasamaha maka mentoleran sihu kepada suami Allah siapa Allah waman terjawaza dan barang siapa yang menganggap tidak ada apa-apa siapa man terjawaza maka akan menganggap tidak apa-apa Allah siapa Allah anhu terhadap man si suami juga harus mengerti bahwa istrinya itu manusia bukan malaikat jadi pasti ada kesalahan dan keku kekurangan kekurangan tunduk patuk kepada suaminya fiq lima tolaba di setiap sesuatu tolaba yang meminta siapa suami minha dari zaujah mima dari sesuatu lama siata dari permintaan lama siata yang tidak ada maksiat di dalam mak dan sungguh telah datang dalam mengagungkan hak suami datang apa akhbarun hadis-hadis yang banyak minha termasuk dari akhbar kola bersabda siapa nabi muhamdulillah ayyumam diatin ayyumam meruatin wanita mana saja matat yang mati wazaw judah sedangkan suaminya wanita anha kepadanya rodin rela puas dakolat maka akan masuk siapa imra aljan kepada sorga kola berkata siapa nabi sallam idah sholat jika telah melakukan sholat siapa perempuan khamsah lima waktunya wazaw mat sah dan puasa bulan ramadhan wafidah dan menjaga farji farjinya marah wato'ah dan ta'at siapa marah zaw jihad kepada saham marah dakolat maka akan masuk siapa marah jannat robbiha pada sorga Tuhannya almar gampang proses perempuan untuk masuk surga itu mudah hanya dengan empat fase jika empat fase dia sudah memiliki maka dia sudah pasti menjadi ahli surga beda dengan laki-laki laki-laki itu serba tidak jelas warisan asobah kalau banyak sisanya ya banyak dapatnya kalau gak ada sisanya nihil dapatnya serba gak jelas perempuan jelas bagian fardu disini juga masuknya orang perempuan ke surga jelas kuncinya empat laki-laki mana kuncinya laki-laki tanggung jawabnya sampai kelak makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adil kenapa perempuan itu diharuskan untuk utuh total ya taatnya kepada seorang seorang suami tatkalah sayyidatuna Aisyah bertanya kalau seorang perempuan itu siapa orang yang berhak untuk pertama kali dilunasi hak-haknya atau dipenuhi haknya suamimu kalau laki-laki ya Rasulullah ibumu ibunya dan kalau ada perempuan datang kepada Rasulullah ya Rasulullah siapa yang harus saya lebih dahulukan haknya untuk dipenuhi suamimu neraka dan surgamu ada disah disana kalau laki tahta agdamil umahat dibawa telapak kaki ibunya adil perempuan odak Allah surga nerakanya ditaruh di lelaki lelaki oleh Allah surga nerakanya ditaruh di perempuan terus itu menandapkan bahwa lelaki dan perempuan saling membutuh membutuhkan sama halnya dengan satu hari satu malam 24 jam tidak lepas dari malam dan si siang siang dan malam saling membutuhkan sama dengan suaminan istri saling membutuhkan berkata siapa seorang berkata kepada Abdullah dan Abbas datang siapa seorang perempuan dari Rasulullah bertanya berkata tidak punya suami jumlah dan saya ingin untuk kawin apa haknya suami yang harus saya siapkan untuk dipenuhi termasuk haknya yang harus dipenuhi untuk atas istri jika menginginkan siapa kepada istri dan merayu dirinya istri sedangkan keadaan istri ada di di atas pundak punggung on tak maka tidak boleh tidak mau siapa zawjah pada ajakan suami tidak boleh oh kamu kan sudah tahu saya mau berangkat pergi kok masih minta-minta jangan berkata begitu sudah ada di mobil kok dipanggil-panggil jangan kapanpun wamin haqidah termasuk haknya zawj ala tukti say'an olehnya tidak memberikan siapa zawjah sedikitpun min baytihi dari isi rumahnya zawj ila bitni kecuali seizin suami zawj fa'in fa'alat jika melakukan siapa zawjah dari hal ini karena dosanya atas zawjah wal ajru dan pahalanya didapat oleh suaminya jadi tak amin amin ngalak berengak ngambil barangnya suaminya diberikan kepada orang dosa dan itu hutang wajib diganti kepada suaminya tapi suaminya dapat pahala pahalanya didapat soal ini dosanya ditanggung istri istrinya dan wajib diganti itu kalau tidak rela kalau tidak rido tidak dapat izin suaminya dan termasuk dari haknya suaminya ada pun olehnya tidak berpuasa siapa istri tetawuan dengan puasa sunat kecuali dengan izinnya jika melakukan memaksakan siapa istri untuk berpuasa tanpa izin suami jahat maka lapar waktisad dan haus sedangkan tidak diterima puasanya dari zawjah dan jika keluar siapa istri dari rumah istri juga ini dengan tanpa izinnya suami makanya benar-benar sama-sama berat suaminya istri sama-sama berat mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin mungkin sampai sini besok kita memulai lagi dari hukuku ala al-zawjah al-fatihah alhamdulillah alhamdulillah minashaytan rujjim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanirrahim al-raki amudin iya kan na'budu iya kan astai'in hidin syaratul musta'qim syaratul ladinam ta'alih mu'ar mu'adhu bi'alih mu'ladhalin amin minashaytanirrahim